Pada saat yang sama, wajah Gongsunbei menjadi gelap, dan dia berteriak, segera tutup menara utama, jangan biarkan orang yang mencurigakan pergi. Suara mendesing. Ratusan utusan ilahi, penatua penegakan hukum, penatua diakon, sepuluh guru puncak, dan sepuluh guru pagoda semuanya bergegas ke langit dan terbang ke segala arah, mencari secara menyeluruh. Adegannya juga kacau. Tak seorang pun menyangka bahwa seseorang akan menyelinap ke menara utama saat ini dan mencuri api timba langit. Gongsunbei memandang orang-orang dari suku super dan menangkupkan tangannya, semuanya, ini darurat, jadi saya tidak akan mengantarmu pergi. Tidak apa-apa, menangkap pencuri itu lebih penting. Kata pemimpin suku super. Sampai jumpa lagi. Gongsunbei menangkupkan tangannya dan berkata, lalu memandang Kinfei Yang, Tuan Mudahau, dan Wang Yuer, dan memperingatkan, kalian juga berhati-hati. Setelah mengatakan itu, dia membuka portal dan pergi. Siapa yang berani memasuki menara utama kita untuk mencuri? Tuan Mudahau mengerutkan kening. Yang terpenting orang ini bisa menghapus kontrak darah ibuku, dia pasti sangat kuat. Wang Yuer berkata dengan suara yang dalam. Apa budidaya ibumu? Kinfei Yang bertanya. Kaisar Perang Bintang Delapan. Wang Yuer berkata. Sangat kuat. Kinfei Yang tertegun sejenak, lalu segera mengamati kerumunan di sekitarnya. Ketika dia pertama kali datang ke Pil Pagoda Square, dia sudah memperhatikan Mu Qing di tengah kerumunan. Dan hanya keluargamu yang akan mencuri api timba langit. Kerumunan di sekelilingnya sangat kacau. Semua orang berbicara bersamaan, dan suaranya sangat menggemparkan. Segera. Kinfei Yang menemukan Mu Qing di tengah kerumunan. Pada saat yang sama. Mu Qing juga melihat ke arah Kinfei Yang. Itu kamu. Kinfei Yang mengirimkan suaranya. Apa aku ini? Mu Qing menjawab dengan curiga. Kinfei Yang mencibir, berhenti berpura-pura. Selain keluargamu, siapa lagi yang berani memasuki menara utama? He he. Mu Qing tersenyum diam-diam dan berkata, Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Itu benar. Aku meminta seseorang untuk mencurinya. Kinfei Yang mengepalkan tangannya, matanya yang suram sangat menakutkan. Begitu Mu Qing mengakuinya, dia mendapat gambaran kasarnya. Mereka pasti memanfaatkan fakta bahwa tidak ada seorang pun yang menjaga tanah suci untuk membiarkan tokoh dikdaya klanmu menyelinap ke menara utama dan mencuri api bintang surgawi. Dengan kata lain. Mu Qing telah menggunakan dia sebagai umpan untuk menarik perhatian semua Taipan. Faktanya, ini adalah hal yang baik baginya. Karena mulai sekarang, dia bisa fokus untuk merebut kristal lima warna dan tidak perlu membuang energinya untuk merebut api bintang surgawi. Tetapi, ini juga merupakan berita buruk. Itu adalah kilin api. Jika api bintang surgawi jatuh ke tangan mu jia, itu berarti dia telah kehilangan daya tawar untuk menukarnya dengan kilin api. Yang paling penting adalah sekarang setelah nilainya hilang, keluarga mu kemungkinan besar akan mengumumkan identitas aslinya. Pada saat itu, dia pasti akan dikirim ke kutukan abadi. Mu Qing tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu gugup karena aku tidak akan mengungkapkan identitasmu untuk saat ini. Hmm. Qin Fei yang diam-diam terkejut. Mungkinkah seperti yang dia pikirkan sebelumnya, dia masih memiliki nilai lain. Mu Qing berkata lagi, ada pun api kilin, kamu juga dapat menggunakan api guntur surgawi, api bintang surgawi, dan api es untuk menukarnya. Apakah kamu sedang bermimpi? Qin Fei yang mencibir. Jika dia benar-benar memberikan ketiga api ini kepada Mu Qing, maka dia benar-benar tidak punya alat tawar-menawar di tangannya. Belum lagi, dia harus pergi ke keajaiban. Aku tahu kamu tidak akan setuju, tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, kita masih bermitra. Dan sekarang api bintang surgawi ada di tangan kita, kita tidak perlu tinggal di menara utama lagi. Mengapa kamu tidak ikut denganku mengunjungi klanmu? Mu Qing berkata sambil tersenyum. Tidak tertarik. Qin Fei yang menjawab dengan lemah. Sejujurnya, dia sangat ingin pergi ke klanmu. Karena dengan cara ini, dia akan mengetahui di mana sarang klanmu berada. Tapi dia tahu bahwa klanmu adalah kolam naga dan sarang harimau. Begitu dia masuk, dia takut dia tidak bisa keluar. Kasihan. Tapi aku tidak akan memaksamu. Kalau kamu ingin pergi, kirimkan saja pesan padaku. Selain itu, kamu harus berhati-hati. Jika suatu saat identitasmu terungkap, tidak akan ada yang datang membantumu. Mu Qing tersenyum bercanda, mengeluarkan portal, dan berkata dengan sedikit ancaman. Mata Qin Fei yang menjadi gelap. Tapi kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan senyuman muncul di wajahnya. Dia berkata, aku akan berhati-hati, dan kamu, Muk Lan, sebaiknya berhati-hati. Apa yang harus kita waspadai? Mu Qing memandangnya dengan main-main. Jangan terlalu percaya diri. Aku punya sesuatu di tanganmu, dan kamu juga punya sesuatu di tanganku. Misalnya, jika orang-orang di Menara Utama mengetahui bahwa Liu Xing Feng adalah kakek kedua anda, bagaimana tanggapan Menara Utama? Kata Qin Fei yang. Mata Mu Qing sedikit menyipit, menatap Qin Fei yang dalam-dalam, lalu membuka portal dan pergi. Qin Fei yang juga diam-diam menghela nafas lega. Apapun yang terjadi, setidaknya sekarang hal itu belum sepenuhnya lepas kendali. Pada saat ini, Tuan Mudahau berkata, ayo pergi, mari kita pergi ke Tanah Suci untuk melihat-lihat. Wang Yuer mengangguk. Qin Fei yang berkata, kalian pergi dulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Tuan Mudahau memandangnya dengan bingung. Qin Fei yang berkata, ada yang harus aku tangani. Misterius, itu pasti sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Wang Yuer mendengus dingin. Wajah Tuan Mudahau berkedut, dan dia menggoda, kakak, sekarang dia adalah tunanganmu. Bukankah tidak pantas untuk mengatakan itu? Nak, menurutku kamu meminta pemukulan. Wajah Wang Yuer menjadi gelap, dan dia segera menerkam Tuan Mudahau dengan ganas. Apa? Kamu masih ingin menarik kembali kata-katamu? Mustahil, akad nikah sudah ada, terima saja nasibmu. Haha. Tuan Mudahau melarikan diri sambil tertawa terbahak-bahak. Wang Yuer, yang berada di belakangnya, sangat marah. Tunangan. Qin Fei yang bergumam, merasa pahit di hatinya. Dia tidak pernah menyangka akan memiliki tunangan hanya karena lelucon. Jika itu orang lain, mereka akan sangat senang menghadapi hal seperti itu. Tapi dia benar-benar tidak bisa merasa bahagia. Fiuh. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan menatap kepala dan pendeta tinggi suku Divine Piton. Saudaramu, selamat. Saudaramu, tolong jaga kami di masa depan. Orang-orang dari suku besar tidak pergi, dan mereka pergi ke Qin Fei yang untuk menyanjungnya. Senior, kamu terlalu sopan. Yang perlu diurus di masa depan adalah aku. Qin Fei yang tersenyum sopan. Kamu tidak sombong atau gegabuh. Kamu berbakat. Semua orang mengangguk. Qin Fei yang melompat dari platform tinggi, berjalan ke arah kepala dan pendeta tinggi suku Piton Ilahi, dan berkata sambil tersenyum, Senior, saya ingin mengobrol pribadi dengan Anda, bisakah Anda memberi saya kehormatan? Hem. Obrolan pribadi. Semua pemimpin tercengang. Kepala dan imam besar suku Divine Piton juga curiga. Tentu saja. Kepala suku Divine Piton mengangguk. Silahkan ikut denganku. Qin Fei yang membuka portal dan masuk lebih dulu. Kepala dan imam besar suku Divine Piton saling memandang dan mengikuti satu demi satu. Para kepala suku dan pendeta tinggi dari suku-suku besar lainnya saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Awalnya mereka ingin menjilat Qin Fei yang. Bagaimanapun, statusnya tidak biasa sekarang. Tapi mereka tidak menyangka Qin Fei yang akan pergi bersama dua orang dari suku Divine Piton. Apakah menurutmu leluhurmu dan suku Divine Piton punya hubungan? Salah satu kepala suku besar bertanya secara diam-diam. Namun ketika mereka mendengar pertanyaan ini, tidak ada yang menjawab. Mereka semua berpikir keras. Karena jika itu masalahnya, suku Divine Piton pasti akan memiliki pendukung yang kuat dan berkuasa. Dan suku-suku lainnya akan berada dalam situasi yang buruk. Menara pertama, Ruang Alkimia 10. Qin Fei yang masuk ke ruang tunggu, menunjuk ke kursi di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, Senior, silakan duduk. Keduanya duduk satu demi satu. Kepala suku Divine Piton berkata sambil tersenyum, Adik, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Qin Fei yang melihat pola Divine Piton di dada mereka lagi dan berkata, Apakah ada pria bernama Pei Zhang Feng di sukumu? Mereka berdua belum lama duduk. Mendengar ini, mereka berdua berdiri dan menatap Qin Fei yang dengan heran dan ragu. Qin Fei yang punya jawaban di dalam hatinya. Ketika dia memasuki alun-alun pil pagoda, dia menemukan bahwa pola Divine Piton di dada mereka persis sama dengan pola pada tanda identitas Pei Zhang Feng. Saat itu, dia mengira Pei Zhang Feng mungkin adalah anggota suku Divine Piton. Tapi saat itu terlalu banyak orang, jadi merepotkan untuk bertanya. Tapi sekarang, reaksi mereka berdua tidak diragukan lagi membenarkan dugaannya. Qin Fei yang mengeluarkan token identitas Pei Zhang Feng dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Kepala suku Divine Piton mengambil kembali tangannya dengan tangan gemetar dan mengambil token itu. Saat melihat nama Pei Zhang Feng, matanya menjadi berkabut. Imam besar melirik ke arah kepala suku, lalu menatap Qin Fei yang dan bertanya, Adik, mengapa kamu memiliki token ini? Qin Fei yang berkata, saya menemukannya di taskian Kun Pei Zhang Feng. Apa? Di mana dia sekarang? Imam besar gemetar dan bertanya dengan tergesa-gesa. Kepala suku Divine Piton juga menatapnya dengan cemas. Qin Fei yang ragu-ragu dan menghela nafas. Dia sudah mati. Mati. Imam besar tercengang. Kepala suku Divine Piton pingsan dalam sekejap, wajahnya penuh kesedihan. Siapakah Pei Zhang Feng bagimu? Qin Fei yang memandang mereka berdua dengan curiga. Kepala suku Divine Piton melihat token itu dalam diam dan sangat sedih. Sayang. Imam besar menghela nafas dalam-dalam dan menatap Qin Fei yang. Adik laki-laki, sejujurnya, Pei Zhang Feng adalah saudara kandung kita dan ayah kandung Pei Yi. Apa? Qin Fei yang tercengang. Ia tidak menyangka kalau orang yang dicarinya adalah ayah kandung Pei Yi. Sesaat kemudian, kepala suku Divine Piton mendongat dan bertanya, Adik, tahukah kamu bagaimana adikku meninggal? Di mana tubuhnya sekarang? Saya juga tidak tahu bagaimana dia meninggal. Bertahun-tahun, aku berusaha mencari tahu lebih banyak tentang dia, tapi sia-sia. Adapun jenazahnya, saya kuburkan di wilayah ketiga. Kata Qin Fei yang. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan akhirnya aku mendapat kabar tentang dia. Namun, aku hanya mendapat kabar kematiannya. Kepala suku misterius itu meratap dan merasa seolah-olah ada pisau yang dipelintir di dalam hatinya. Qin Fei yang bertanya, kamu juga tidak tahu penyebab kematiannya. Tidak. Adikku terlahir dengan hati yang sederhana dan tidak pernah mengejar ketenaran dan kekayaan. Dia hanya suka berkultivasi dengan tenang. Saat itu, ayah kami ingin dia mewarisi posisi kepala suku Divine Piton, tapi dia menolak. Karena itu, dia malah bertengkar dengan ayah kami. Akhirnya dia kabur dari rumah karena marah. Sejak itu, tidak ada kabar tentang dia. Bertahun-tahun, kami juga mencarinya. Tetapi kami semua berpikir bahwa dia bersembunyi di suatu tempat di Kerajaan Ilahi Pusat untuk berkultivasi dalam pengasingan. Oleh karena itu, kami hanya mencarinya di Kerajaan Ilahi Pusat. Di luar dugaan, dia benar-benar pergi ke sembilan wilayah tersebut. 972. Dia meninggalkan rumah hanya karena ini. Qin Fei yang terkejut dan bertanya, apakah Pei Yi lahir ketika dia pergi? Beberapa waktu yang lalu, kata kepala suku Divine Piton. Qin Fei yang segera menggelengkan kepalanya, matanya penuh kekecewaan. Ia mengira Pei Chang Feng adalah sosok yang hebat, namun ternyata ia biasa saja. Karena, sederhananya, dia tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan. Terus terang, dia kekanak-kanakan. Lagipula, Pei Yi sudah lahir saat itu. Dia tidak bertanggung jawab jika pergi begitu saja. Dengan kata lain, dia egois. Setelah sekian lama. Kepala suku Piton ilahi memandang Qin Fei yang dan berkata, Adik, saya harap Anda tidak memberitahu Pei Yi tentang hal ini untuk saat ini. Ya. Yier mencintai dan membenci ayahnya. Jika dia tiba-tiba mengetahui kematian ayahnya, aku khawatir dia akan mengalami gangguan mental. Imam besar menganggup dan setuju. Saya mengerti. Qin Fei yang menganggup dan berkata, Tapi Pei Chang Feng adalah ayahnya, dia seharusnya tahu. Kepala suku Divine Piton merenung sejenak dan berkata, Saya akan mencari kesempatan yang cocok untuk memberitahunya. Momong-momong, apakah kakak saya meninggalkan relik lainnya? Ini. Qin Fei yang sedikit ragu-ragu. Tentu saja ada peninggalannya. Bila es senjata suci, api alkimia kelas 6, tungku alkimia kelas 6, dan sejumlah besar tanaman obat. Tapi dia sudah lupa tanaman obat apa yang ada dan berapa jumlahnya. Api alkimia kelas 6 telah lama dilahap oleh api iblis Neterward. Dengan kata lain, satu-satunya hal yang bisa dia kembalikan ke suku Divine Piton adalah bila es dan tungku alkimia. Tungku alkimia tidak penting. Bagaimanapun, itu rusak dan tidak berguna. Tapi sejujurnya, dia tidak tega mengembalikan bila es itu ke suku Divine Piton. Melihat keraguan-raguan Qin Fei yang, kepala suku Divine Piton tersenyum dan berkata, Adik, jangan salah paham. Saya tidak meminta relik ini. Berhak menanyakannya kembali. Saya hanya ingin melihat apakah saya dapat mengetahui penyebab kematiannya dari peninggalan ini. Yakinlah, saya sudah memeriksanya dan tidak menemukan petunjuk tentang penyebab kematiannya. Kata Qin Fei yang, keduanya saling memandang dengan sedikit kekecewaan di mata mereka. Retakan. Tiba-tiba, kepala suku Divine Piton mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Apapun yang terjadi, kita harus mencari tahu penyebab kematiannya dan membalaskan dendamnya. Ya, siapapun yang berani menyakiti orang-orang dari suku Divine Piton harus membayar harganya. Hypris menganggup, matanya dipenuhi niat membunuh. Namun, Qin Fei yang menggelengkan kepalanya tanpa komitmen. Setelah sekian lama, tidak realistis untuk mengetahui siapa yang membunuh Pei Zhang Feng. Setelah beberapa saat, kepala suku Divine Piton menyimpan token itu dan menangkupkan tangannya. Adikku, terima kasih banyak. Jika kamu punya waktu di masa depan, ingatlah untuk mengunjungi suku Divine Pitonku. Saya akan. Qin Fei yang menganggup dan tersenyum. Kalau begitu, kita pamit dulu. Kata kepala suku Divine Piton. Hati-hati, aku tidak akan mengantarmu keluar. Kata Qin Fei yang. Kemudian, kepala suku Divine Piton membuka portal dan pergi bersama imam besar. Aneh. Ketika gerbang teleportasi menghilang, Qin Fei yang mengerutkan kening. Seseorang harus mengetahuinya. Pei Zhang Feng memiliki status tinggi di suku Divine Piton. Dan kepala suku Divine Piton adalah adik laki-laki Pei Zhang Feng. Jika itu dia, dia pasti akan menanyakan lokasi pasti pemakaman Pei Zhang Feng dan kemudian segera membawa kembali jenazah Pei Zhang Feng dan menguburkannya di sukunya. Namun, kepala suku Divine Piton bahkan tidak bertanya apakah ini sikap seorang adik laki-laki. Setelah beberapa saat, Qin Fei yang berbisik, dia pasti terlalu sedih dan belum bereaksi. Inilah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Dia berdiri di sana dan merenung sejenak. Kemudian, dia memasuki ruang alkimia dan menyingkirkan tungku alkimia. Kemudian, dia keluar dari ruang alkimia dan terbang menuju tanah suci. Kemanapun dia lewat, murid-murid yang dia temui sangat hormat. Sekitar setengah jam berlalu. Akhirnya, sebuah benda besar memasuki pandangan Qin Fei yang itu adalah menara batu, gelap dan mengjulang tinggi, memancarkan Aou Rakuno. Di seberang menara kuno, terdapat puncak raksasa yang curam, seperti pedang raksasa, mengjulang tinggi ke awan. Itu adalah tempat di mana para murid tanah suci bercocok tanam, menara suci dan puncak suci. Qin Fei yang terbang langsung ke menara suci. Di depan menara suci, ada sebuah persegi berukuran sekitar seribu kaki, dilapisi dengan lapisan lempengan batu hijau. Saat ini, alun-alun itu penuh dengan orang. Bahkan kekosongan di sekitarnya dipenuhi orang. Mereka semua adalah murid puncak suci dan menara suci, dan masing-masing memiliki kekuatan luar biasa. Leluhurmu. Begitu mereka melihat Qin Fei yang tiba, pupil mereka mengerut. Ada ketakutan. Ada rasa iri. Dan kecemburuan. Qin Fei yang berhenti di udara dan mengamati kerumunan di bawah. Setelah beberapa saat, dia tidak melihat Penatua Wang dan yang lainnya, jadi dia memandang seorang murid dan bertanya, di mana Penatua Wang dan yang lainnya. Mereka semua sudah pergi. Mereka seharusnya mendiskusikan masalah ini dengan ketua master menara. Kata murid itu. Qin Fei yang merenung sejenak, membuka portal, dan langsung turun ke depan halaman Kepala Menara Utama. Terakhir kali. Dia pernah ke sini bersama Tuan Mudahao, jadi dia tahu koordinatnya. Seperti yang dikatakan muridnya, toko senior menara utama semuanya ada di sini. Ketua Kepala Menara, Penatua Wang, dan orang Tua Wang Yuer semuanya sedang duduk di pavilion. Sisanya berdiri di sekitar mereka berempat. Mereka tidak berbicara. Wajah mereka muram. Suasananya sangat husyuk. Tuan Mudahao dan Wang Yuer berdiri di jalan setapak di antara hamparan bunga, memandang orang-orang itu dari jauh. Desir. Qin Fei yang melintas, mendarat di samping keduanya, dan bertanya, bagaimana situasinya. Kami tidak menangkap orang itu. Kami bahkan tidak melihat bayangan orang itu. Tetapi, wajah Tuan Mudahao juga sangat jelek. Tapi apa? Qin Fei yang bertanya. Tuan Mudahao berkata, seseorang menemukan jejak Qin Fei yang di tanah suci. Bajingan. Mata Qin Fei yang tiba-tiba melonjak karena marah. Itu sudah jelas. Ini pasti dilakukan oleh Mu Qing dengan sengaja. Adapun mengapa Mu Qing melakukan ini, itu tidak lebih dari mengubah target. Sekarang orang-orang yang hadir mungkin sudah mengira bahwa dialah yang telah merebut api bintang surgawi. Qin Fei yang ini terlalu melanggar hukum, kita harus menemukannya dan mengeksekusinya di depan umum. Tentu saja. Di pavilion, pemimpin puncak gunung prajurit berkata dengan aura pembunuh. Kami semua ingin menemukannya, tapi masalahnya orang ini datang dan pergi tanpa jejak, kami tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kata Gong Sun Bei. Bajingan. Kepala menara kepala membanting telapak tangannya ke atas meja batu dan berkata dengan marah, menara utama kita yang bermartabat, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kita tidak dapat melakukan apapun terhadap anak seperti dia, bukankah kita bercanda. Selidiki segera, bahkan jika kita harus menjungkir balikan benua yang terlupakan, kita harus menemukannya untukku. Mata Gong Sun Bei bergetar dan dia buru-buru pergi untuk membuat pengaturan. Setelah Gong Sun Bei pergi, ketua master pagoda melihat ke sepuluh master puncak. Sepuluh master pagoda berkata, kalian semua, tetaplah di posisi masing-masing dan waspadalah terhadap segala potensi bahaya. Jika hal seperti ini terjadi lagi, saya akan menganggap kalian bertanggung jawab. Ya. Sepuluh master puncak dan sepuluh master pagoda dengan hormat menanggapi dan bergegas pergi. Pada saat ini, di pavilion, hanya kepala menara utama dan tiga lainnya yang tersisa. Kepala menara memandang Kin Fei Yang dan dua lainnya, dan berkata, kalian bertiga, kemarilah. Ketiganya saling memandang dan dengan cepat berjalan mendekat. Kepala menara master berkata, kalian semua tahu situasinya, sekarang katakan padaku, apakah kalian punya ide bagus. Wang Yuer terdiam. Tuan Muda Hao terdiam. Kin Fei Yang juga terdiam. Lelucon yang luar biasa. Dia adalah Kin Fei Yang, bagaimana dia bisa membantu orang-orang ini membuat rencana untuk menghadapinya. Kepala menara master mengangkat alisnya, memandang Kin Fei Yang dan berkata, leluhurmu, bicaralah. Aku. Kin Fei Yang tercengang. Mengapa dia menyebutkan namanya? Bukankah dia sengaja mempersulitnya? Setelah beberapa saat, Kin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, maafkan murid ini karena berbicara terus terang, tetapi hampir tidak mungkin menemukan Kin Fei Yang. Apa maksudmu? Ketua master menara dan tiga orang lainnya memandangnya. Ini sangat sederhana. Karena dia berani memasuki menara utama dan mencuri api bintang surgawi, maka dia tidak takut kita menemukannya. Tetapi ada satu hal yang masih belum dapat dipahami oleh murid ini. Kata Kin Fei Yang. Apa? Kepala menara master bertanya. Seperti yang diketahui semua orang, Kin Fei Yang memiliki seseorang yang melindunginya, tapi siapa orang yang melindunginya? Dan menara utama kita mengendalikan seluruh benua terlupakan, siapa yang berani melawan kita? Kata Kin Fei Yang. Kempatnya terdiam. Kin Fei Yang berkata lagi, sebenarnya, kita tidak perlu mencari Kin Fei Yang secara khusus, kita hanya perlu menemukan orang di belakang Kin Fei Yang. Masuk akal. Wang Mo mengangguk. Dengan cara ini, cakupannya berkurang banyak. Karena tidak banyak orang di benua terlupakan yang memiliki kemampuan untuk membobol menara utama dan berani melawan menara utama. Wanita berpakaian umu itu tiba-tiba berkata, menurutku satu-satunya yang berani melawan menara utama kita adalah keluargamu. Mu, keluarga. Kepala menara master mengerutkan kening. Pria berpakaian umu itu berkata, lalu siapa nyonya misterius di belakang Kin Fei Yang. Wanita berpakaian umu itu berkata, mengapa kita tidak menebak dengan berani, mungkinkah nyonya misterius ini berasal dari keluargamu? Maksudmu, keluargamu adalah pencuri yang berpura-pura menjadi pencuri. Pria berpakaian umu itu terkejut. Saya tidak mengecualikan kemungkinan ini. Kata wanita berpakaian umu itu. Mata Kin Fei Yang berbinar dan dia berkata, Tuan, Pena Tuawang, Bibi, Paman, sebenarnya ada cara yang lebih sederhana. Katakan. Kempatnya menatapnya, mata mereka penuh harapan. Kin Fei Yang berkata, sebelum saya mengatakannya, murid ini ingin bertanya, apakah ada rahasia yang tersembunyi di api bintang surgawi? Jelas sekali, ini menanyakan hal yang sudah jelas. Ketika mereka berempat mendengar pertanyaan ini, mereka semua terdiam. Benarkah ada rahasianya? Tuan Mudahau dan Wang Yu Er saling memandang, mata mereka berkedip karena terkejut. Setelah beberapa saat, kepala menara menatap Kin Fei Yang dan dua lainnya dan mengangguk, memang ada rahasia, tapi rahasia ini belum bisa diberitahukan kepadamu. Lalu berapa banyak orang yang mengetahui rahasia ini? Kin Fei Yang bertanya. Tidak banyak. Ketua menara master menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, itu sederhana. Mari kita mulai dari titik ini. Siapapun yang mengetahui rahasia ini, pergi dan selidiki. Saya pikir itu pasti salah satu dari mereka di balik layar. Kata Kin Fei Yang. Ya. Alasan yang sangat sederhana, mengapa kita tidak memikirkannya sebelumnya. Keempatnya saling memandang. Kin Fei Yang melakukan ini karena dia ingin membalikkan keadaan pada keluargamu dan memberi tekanan pada keluargamu. Apalagi dia tidak bisa selalu menjadi kambing hitam, bukan? 973. Di dalam pavilion, master pagoda dan tiga lainnya tenggelam dalam pikirannya. Kin Fei Yang juga terdiam. Setelah beberapa saat, master pagoda menatap ketiganya dan berkata, kamu seharusnya memikirkan hal yang sama denganku. Ketiganya mengangguk. Kata guru pagoda. Nah, mulai sekarang, perhatikan baik-baik pergerakan keluargamu. Orang tua, karena kalian semua curiga itu adalah keluargamu, kirimkan saja seseorang untuk bertanya. Mengapa kalian masih ingin mematah-matai mereka? Tuan Mudahau mengerutkan kening. Aku berkata, apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Apakah kita punya bukti sekarang? Tidak. Kami hanya menebak-nebak. Dalam hal ini, kami tidak bisa menanyai mereka secara langsung. Kata Master Pagoda dengan marah. Ada satu hal lagi, keluargamu belum mengetahuinya. Kami sudah mulai mencurigai mereka, jadi kami tidak akan terlalu berhati-hati. Tetapi jika kita menanyai mereka sekarang, mereka akan sangat berhati-hati di masa depan. Dengan cara ini, tidak peduli bagaimana kita menyelidikinya, tidak akan ada hasil apapun. Qin Fei Yang menambahkan. Kepala Pagoda Master memandang Qin Fei Yang dengan kagum. Segera setelah itu, dia menatap Tuan Mudahau dan berkata dengan wajah datar, Apakah kamu melihatnya? Inilah kesenjangan antara kamu dan dia. Di masa depan, kamu harus belajar darinya dan menggunakan otakmu lebih banyak. Huh. Tuan Mudahau dengan dingin mendengus dan menatap Qin Fei Yang. Dia tampak sangat tidak puas. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia memandang Master Pagoda dan berkata, Murid ini juga ingin melakukan sesuatu. Tolong bantu saya. Nyatanya, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu lokasi sarang keluargamu. Master Pagoda tertegun dan tersenyum. Saya tidak akan membiarkan Anda mengambil risiko, tapi saya sangat senang Anda memiliki niat ini. Mata Qin Fei Yang tiba-tiba menunjukkan sedikit kekecewaan. Master Pagoda berpikir sejenak dan berkata, Tapi ada satu hal yang bisa kuberikan padamu untuk ditangani. Apa itu? Qin Fei Yang bertanya. Kata guru Pagoda, Pergilah ke King Hai. Aku akan memberitahumu detailnya dalam beberapa hari. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Master Pagoda tersenyum. Kalau begitu, lakukan pekerjaanmu. Aku masih punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Wang Tua. Murid akan pergi. Qin Fei Yang membungkuk dan memberi hormat. Kemudian, dia berbalik dan keluar. Tuan Mudahau mengejarnya dengan langkah besar dan berkata dengan marah, Kamu bajingan, kamu benar-benar menjadi pusat perhatian. Di sana, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Teruslah berpura-pura, teruslah berpura-pura. Aku khawatir di mata lelaki tua itu, kamu lebih penting daripada aku, putranya sendiri. Melihat sikap kepala pagoda guru terhadap Qin Fei Yang, kecemburuan Tuan Mudahau meledak. Qin Fei Yang berkata tanpa daya, Baiklah, ini salahku. Aku seharusnya tidak mencuri perhatianmu. Kenapa kamu meminta maaf? Aku tidak menyalahkanmu. Saya hanya menyalahkan diri sendiri karena tidak berguna. Apapun yang kulakukan, aku tidak bisa memuaskannya. Tuan Mudahau menghela nafas dalam-dalam dan bertanya, Mau kemana sekarang? Tentu saja saya akan kembali ke menara pertama untuk berkultivasi. Qin Fei Yang tersenyum. Kamu benar-benar seorang maniak budidaya. Tuan Mudahau memutar matanya dan berkata, Kamu tidak perlu pergi ke pagoda pertama sekarang. Orang tua itu telah mengatur tempat bagimu untuk tinggal di Tanah Suci. Aku akan mengantarmu ke sana. Sudah diatur. Qin Fei Yang tercengang. Dia mengikuti di belakang Tuan Mudahau, berjalan keluar halaman, dan berjalan menyusuri jalan terpencil. Namun secara bertahap, dia mengerutkan kening karena Wang Yuer masih mengikuti di belakang mereka. Apa yang ingin kamu lakukan? Sesaat kemudian, Qin Fei Yang akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan berbalik untuk melihat Wang Yuer dengan marah. Aku. Apa maksudmu? Wang Yuer sedikit terkejut. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, Jika kamu tidak memiliki motif tersembunyi, mengapa kamu terus mengikutiku? Mengikutimu. Lelucon yang luar biasa. Wang Yuer mencibir tanpa menyembunyikannya, berjalan melewati Qin Fei Yang, lalu berjalan ke depan tanpa melihat ke belakang. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang tercengang. Tuan Mudahau tertawa-tawa di sampingnya. Setelah Wang Yuer pergi, dia memandang Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum rendah, Aku lupa memberitahumu, Saudari Yu juga tinggal di arah ini, dan tidak jauh dari tempat tinggalmu. Eh. Wajah Qin Fei Yang berkedut. Ternyata dia salah paham terhadap Wang Yuer. Itu aneh. Mata Tuan Mudahau memancarkan sedikit ejekan, dan dia bertanya, Tapi ngomong-ngomong, bagaimana aku harus memanggilmu sekarang? Apa maksudmu? Qin Fei Yang terkejut dan menatapnya dengan curiga. Awalnya, aku memanggilmu Saudara. Tetapi sekarang, kamu dan kakak kamu telah membatalkan pertunangan, jadi bukankah aku harus memanggilmu Saudara Ipar? Kata Tuan Mudahau. Saudara Ipar. Qin Fei Yang terkejut, dan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Lupakan saja, saya benar-benar tidak mampu membelinya. He he. Sepertinya kamu sama sekali tidak menyukai adikku ini. Tuan Mudahau menyeringai. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya aku menolak. Lalu mengapa? Tuan Mudahau sedikit terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Fei Yang berkata, saya tidak ingin membicarakan perasaan saat ini, dan saya tidak ingin mengecewakan seseorang. Hem. Tuan Mudahau terkejut. Mungkinkah orang ini sudah memiliki seseorang yang disukainya? Sesaat kemudian, mereka berdua sampai di sebuah danau. Danau itu sangat besar, luasnya beberapa mil. Air danaunya jernih, memantulkan langit biru dan awan putih. Di tengahnya, ada sebidang tanah, panjangnya sekitar seribu kaki, seperti pulau kecil, terletak di tengah danau. Ini. Qin Fei Yang memandang danau dengan curiga. Tuan Mudahau berkata, ini adalah danau yang menenangkan, dan juga tempat kami tinggal. Danau yang menenangkan. Qin Fei Yang terkejut dan berkata, bukankah saya harus pergi ke Menara Suci? Semua murid yang memasuki tanah suci pergi ke Menara Suci atau Puncak Suci. Mengapa Tuan Mudahau membawanya ke sini? Menara Suci adalah tempat tinggal murid biasa, dan kamu adalah murid ayahku. Bagaimana mereka bisa dibandingkan denganmu? Tuan Mudahau tersenyum bangga. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Ayo pergi. Tuan Mudahau tersenyum dan melayang ke langit, terbang menuju pulau kecil di tengah danau. Qin Fei Yang mengikuti di belakang Tuan Mudahau, mengamati danau di bawah. Permukaan danau sangat tenang, namun di bawahnya terdapat turbulensi ombak. Dia bahkan bisa merasakan aura kaisar binatang di bawah danau. Tuan Mudahau menjelaskan, ada ribuan binatang bersembunyi di danau menenangkan ini. Di antara mereka, ada sepuluh binatang setingkat kaisar perang, yang bertanggung jawab melindungi kita. Sangat banyak. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, bagaimana dengan binatang lainnya. Tuan Mudahau berkata, binatang suci. Mereka semua. Qin Fei Yang terkejut. Ya, semuanya. Tuan Mudahau mengangguk. Qin Fei Yang terdiam. Bagi seseorang dengan tingkat budidayanya, tempat ini hanyalah sarang naga dan sarang harimau. Selusin napas kemudian. Keduanya mendarat di pulau kecil. Di pulau kecil, wangi bunga ada di mana-mana, dan pemandangannya menyenangkan. Rumputan hijau subur dan pepohonan kecil yang menghijau bergoyang tertiup angin, menunjukkan vitalitas yang tak ada habisnya. Aliran sungai yang jernih berkelok-kelok melintasi seluruh pulau. Alirannya mengalir perlahan, dan ikan-ikan berwarna-warni melompat-lompat, menambah ketenangan tempat itu. Di tengah pulau, ada total tiga halaman, berdiri berdampingan, hanya berjarak seratus meter. Menurut Tuan Mudahau, halaman pertama adalah kediaman Wang Yuer. Halaman kedua adalah milik Tuan Mudahau. Adapun halaman ketiga, itu adalah kediaman masa depan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang memandang mereka satu per satu. Dibandingkan pelataran kedua dan ketiga, pelataran pertama lebih indah dan rapi. Ada berbagai macam bunga yang ditanam di halaman. Di kedua sisi gerbang, ada dua pohon persik yang tumbuh subur, bermekaran dengan bunga persik, dan wangi yang menyengat. Saat ini, Wang Yuer sedang berdiri di bawah pohon persik, dan kelopak bunganya berjatuhan. Rambut dan pakaiannya menari-nari tertiup angin, membuatnya tampak seperti peribunga, sangat menawan. Biarku beritahu, semua yang ada di pulau kecil ini pada dasarnya diatur oleh Sister Yuer, jadi sebaiknya kau tidak menghancurkannya, atau dia pasti akan datang dan mencari masalah denganmu. Tuan Mudahau memperingatkan dengan suara rendah. Kepala Qin Fei yang tiba-tiba sedikit membengkak. Dia tidak menyangka akan tinggal di tempat yang sama dengan Wang Yuer. Namun, dia sangat puas dengan tempat ini. Lingkungannya tidak hanya bagus, tetapi juga sangat tenang, sangat cocok untuk meditasi. Gedebuk. Keduanya berjalan menyusuri jalan berkelok-kelok dan sampai di depan halaman ketiga. Ini awalnya adalah kediaman Gongsunbei, tetapi kemudian dia pindah ke aulah utusan ilahi karena dia harus bertanggung jawab atas utusan ilahi. Saat Tuan Mudahau berbicara, dia mendorong gerbang halaman dan berjalan masuk. Ada sebuah pavilion di halaman, dikelilingi oleh petak bunga. Sebagian besar bunga telah layu. Banyak kelopak bunga yang jatuh ke tanah, dan sudah busuk, mengeluarkan bau busuk. Di salah satu sisi pendopo terdapat pendopo dua lantai dengan ukiran balok dan kasau yang dicat, cukup menawan. Tuan Mudahau tersenyum dan berkata, tidak ada seorang pun yang sudah lama tinggal di sini, dan beberapa tempat agak berantakan. Bersihkan sendiri. Oke. Kin Fe yang mengangguk. Tuan Mudahau melihat ke halaman pertama dan berkata dengan suara rendah, ada satu hal lagi yang harus saya sampaikan kepada Anda. Jangan memasuki halaman saudara perempuan saya tanpa izin. Mengapa? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa diungkap? Kin Fe yang curiga. Bukankah imajinasimu terlalu kaya? Tuan Mudahau memutar matanya dan berkata, dia tidak suka orang lain mengganggunya. Jadi begitu. Kin Fe yang mengangguk menyadari dan berkata sambil tersenyum, itu sangat mirip dengan saya. Baiklah, kalian semua aneh. Aku satu-satunya orang normal yang suka hidup. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan pergi ke pavilion Naga Phoenix sebentar. Saya sangat berharap dapat melihat wajahnya segera. Tuan Mudahau memandang ke langit dan tertawa bodoh. Kemudian, dia membuka portal dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Pavilion Nona Naga Phoenix. Kin Fe yang merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, dan mulai merapikan halaman. Wang Yuer memandang Kin Fe yang dari jauh dan memasuki pavilion tanpa mengucapkan sepatah katapun. Satu jam kemudian, Kin Fe yang membersihkan halaman dalam dan luar, lalu pergi mandi, berganti pakaian bersih, dan duduk di balkon di lantai dua. Dia mengeluarkan slip giyok yang diberikan oleh wanita muda dari pavilion Naga Phoenix dan dengan hati-hati memeriksanya. Bukankah ini teknik gaib yang legendaris? Seratus napas berlalu. Kin Fe yang tiba-tiba membuka matanya, wajahnya penuh kegembiraan. Ini adalah seni pertempuran yang bisa membuat seseorang menjadi tidak terlihat. Itu disebut seni penyembunyian. Seni penyembunyian tidak memiliki kekuatan menyerang, tapi bisa menyembunyikan tubuh seseorang di dalam kehampaan dan menjadi tidak terlihat. Sekalipun Anda berdiri di depan orang lain, mereka tidak akan dapat melihat Anda. Dapat dikatakan bahwa selama dia menguasai seni penyembunyian ini, Kin Fe yang akan menjadi seperti harimau yang memiliki sayap. Lalu muncul pertanyaan. Mengapa wanita muda dari pavilion Naga Phoenix memberinya seni pertempuran yang begitu berharga? 974. Setelah berpikir lama, Kin Fe yang tidak dapat memahaminya. Jadi, dia mengesampingkannya untuk sementara waktu dan merenungkan mantra penyembunyian. Waktu berlalu. Tiga hari kemudian, di malam hari, Kin Fe yang membuka matanya dan aura tidak jelas menyebar dari tubuhnya. Saat berikutnya, dia menghilang di teras. Dan bahkan auranya pun menghilang seolah dia belum pernah muncul di sini. Faktanya, dia masih berada di teras, tapi dia telah mengaktifkan mantra penyembunyian dan tidak ada yang bisa melihatnya. Desir. Tiba-tiba, sesosok mendarat di pulau itu karena kehabisan udara. Itu adalah Tuan Hao. Dalam tiga hari terakhir, dia pergi ke rumah Long Feng tepat waktu setiap pagi dan kembali tepat waktu di malam hari. Dan ketika dia melihat Kin Fe yang bermeditasi di teras, dia tidak mengganggu Kin Fe yang selama tiga hari. Tapi saat ini, melihat tidak ada seorang pun di teras dan tidak ada cahaya lilin di loteng, Tuan Hao merasa curiga. Kemana perginya orang ini? Dia menuki ke bawah dan mendarat di halaman Kin Fe yang berteriak, Saudaramu, apakah kamu di sana? Tidak ada yang menjawab. Faktanya, Kin Fe yang sekarang berdiri di depan Tuan Hao dan melambai ke matanya. Tapi Tuan Hao tidak menyadarinya sama sekali. Tidak di sini. Bajingan ini terlalu tidak setia. Dia tidak menelponku saat dia keluar untuk bersenang-senang. Setelah menunggu lama dan tidak mendengar jawaban Kin Fe yang, Tuan Hao mengira Kin Fe yang telah keluar. Dia mengutuk dan kembali ke halaman rumahnya. Setelah Tuan Hao memasuki loteng, sosok Kin Fe yang muncul begitu saja. Sungguh menakjubkan. Dia memandang dirinya sendiri, matanya penuh keterkejutan. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan melihat ke halaman Wang Yuer. Karena letaknya tidak jauh, dia bisa melihat dengan jelas ada gumpalan cahaya lilin di loteng tempat Wang Yuer berada. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku akan mengambilnya sendiri. Kin Fe yang tersenyum, mengaktifkan mantra penyembunyian lagi, dan berjalan ke halaman Wang Yuer secara terbuka. Di halaman, ratusan bunga bermekaran, bersaing memperebutkan keindahan. Aroma bunga yang menyengat menyelimuti setiap sudut halaman. Kin Fe yang berdiri di petak bunga dan melihat ke loteng. Pintu dan jendela ditutup, dan cahaya lilin berasal dari jendela di sisi kiri lantai pertama. Dia bisa dengan jelas mendengar suara air yang keluar dari dalam. Bagaimana kita bisa masuk? Kin Fe yang ragu-ragu. Meski seni penyembunyian bisa membuatnya tidak terlihat, jika dia membuka jendela atau pintu, pasti akan mengeluarkan suara. Tiba-tiba, matanya berbinar. Ada jendela di lantai dua yang tidak ditutup. Langsung, dia melompat ke udara dan menyelinap masuk dengan tenang. Ini, ketika Kin Fe yang memasuki ruangan, tubuhnya menegang. Ruangannya tidak besar, tapi dekorasinya sangat nyaman. Ada tempat tidur di sampingnya, ditutupi dengan selimut berwarna merah muda terang. Ada juga meja rias di samping tempat tidur. Selain berbagai macam dekorasi, ada juga setumpuk gaun bahkan celana dalam. Jelas sekali. Ini adalah kamar kerja Wang Yuer. Jangan melihat hal-hal yang tidak senonoh. Kin Fe yang segera membuang muka. Namun saat dia hendak meninggalkan ruangan, dia melihat ke meja rias lagi. Ini karena dia menemukan kantung kiankun yang sangat indah di bawah celana dalamnya. Dia pernah melihat tas kosmos ini sebelumnya. Itu adalah tas kosmos yang biasa digunakan Wang Yuer. Gaun dan pakaian dalam semuanya ada di sini. Tas kosmos juga ada di sini. Mungkinkah dia mandi di bawah? Kin Fe yang bergumam, matanya bersinar. Ini adalah kesempatan bagus. Tentu saja. Apa yang disebut sebagai kesempatan bagus ini bukanlah untuk mengintip pemandian Wang Yuer, tetapi untuk mengambil kesempatan untuk mengambil kembali bagian ke-10 dari keterampilan merusak jiwa. Dia berjalan ke meja rias, mengambil tas kosmos dan mulai mencari. Tidak ada apa-apa. Setelah mencari beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ada sejumlah besar tumbuhan, ramuan, dan bahkan senjata suci di dalam tas kosmos, tetapi dia tidak dapat menemukan slip gioknya. Ini tidak seharusnya terjadi. Kin Fe yang bergumam pada dirinya sendiri. Tak ada. Tiba-tiba, ada serangkaian langkah kaki di bawah. Dia segera mengembalikan tas kosmos ke posisi semula, menahan auranya hingga ekstrim, dan berdiri diam di sampingnya. Bagaimanapun, Wang Yuer adalah kombat sage bintang 9. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan menemukannya. Segera. Sesosok tubuh anggun memasuki ruangan. Kin Fe yang segera menoleh dan melihat ke tempat lain. Itu adalah Wang Yuer. Tapi Wang Yuer saat ini sangat mematikan. Dia tidak mengenakan apapun kecuali handuk mandi putih. Kedua kakinya yang panjang, serta separuh dari puncak kembarnya yang megah, terlihat. Kulitnya yang seperti batu giyok, rambut panjangnya yang basah, sikapnya yang lesu, dan matanya yang menawan, setiap bagian dari dirinya memancarkan rayuan yang fatal. Apa-apaan? Kin Fe yang mengutuk dalam hatinya. Sejak dia bertemu wanita ini, dia telah menghadapi situasi seperti itu. Untungnya, dia memiliki kemauan yang kuat, jika tidak, dia akan mimisan. Setelah Wang Yuer memasuki ruangan, dia melihat pakaian dan tas kosmos di meja rias dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kemudian dia berjalan ke lemari di samping, menemukan handuk bersih, dan menyekar rambut panjangnya yang basah. Di dalam lemari, selain berbagai macam gaun panjang, juga banyak terdapat pakaian dalam yang berukuran kecil dan indah. Ini terlalu menyiksa. Kin Fe yang hanya melihatnya sekilas dengan santai, tapi hatinya sudah gelisah. Tapi sekarang, dia tidak berani bergerak. Dia hanya bisa berdiri di sana dan berusaha untuk tidak melihat. Namun, hal itu belum berakhir. Setelah Wang Yuer menyekar noda air, dia melepas handuk mandi yang membungkus tubuhnya di depan Kin Fe yang. Langsung, Kin Fe yang merasakan api jahat yang tak terkendali muncul di dalam hatinya. Mulutnya kering. Wanita di depannya benar-benar berdiri di depannya. Pinggang ramping itu, kulit lembut dan lembut itu. Kapan dia pernah melihat pemandangan seperti itu? Hal yang paling menyiksa adalah Wang Yuer tidak terburu-buru mengenakan pakaiannya. Dia melihat sekeliling di dalam lemari seolah dia tidak tahu mana yang harus dipakai. Aku seharusnya tidak menerobos masuk saat ini. Kin Fe yang sangat kesal. Jika Wang Yuer mengetahuinya, dia tidak hanya akan dikenal sebagai pengintip, tetapi juga menderita balas dendam penuh dari Wang Yuer. Sekitar selusin napas kemudian. Penyiksaan akhirnya berakhir. Wang Yuer menemukan gaun panjang berwarna biru langit dan mengenakannya, yang menambah sedikit keanggunan pada dirinya. Setiap warna pakaian bisa memberikan kesan yang sangat berbeda. Wanita ini benar-benar cantik alami. Kin Fe yang bergumam. Kemudian Wang Yuer duduk di tepi tempat tidur, menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya, dan aliran cahaya keluar dari tubuhnya. Itu adalah slip giyok, yang digantung di depan Wang Yuer. Wajah Kin Fe yang berkedut. Tidak heran dia tidak dapat menemukannya. Ternyata Wang Yuer menaruhnya di laut ki miliknya. Dia tidak menyangka wanita ini akan begitu berhati-hati. Namun, iblis itu tingginya satu kaki dan pendetanya sepuluh kaki. Kini peluang besar ini ada di hadapannya. Dia berjalan diam-diam, mengambil slip giyok, dan memasukkannya ke dalam tas kian kun miliknya. Hmm. Pada saat yang sama, Wang Yuer tercengang. Dia segera menegakkan tubuhnya dan mengamati kehampaan karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Di mana slip giyoknya? Apakah ada seseorang? Dia dengan cepat melihat sekeliling ruangan. Namun pada akhirnya, seolah-olah dia baru saja melihat hantu, sedikit kepanikan muncul di wajahnya. Karena dia tidak menemukan orang lain di ruangan itu. Dia bahkan tidak merasakan aura lainnya. Mustahil. Bagaimana bisa ada hantu di dunia ini? Bahkan jika ada hantu, mereka tidak bisa merebut slip giyok ini. Pasti ada seseorang di balik ini. Suara mendesing. Dia tiba-tiba bangkit, wajahnya penuh amarah. Dia bergegas keluar jendela secepat kilat, memejamkan mata, dan merasakan dengan cermat. Namun, dia tidak menemukan aura orang ketiga di pulau itu kecuali aura Tuan Hao. Siapa ini? Pergi dari sini. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Suaranya bergema ke segala arah, dan matanya sedingin es. Ada apa, kakak? Tuan mudahau berlari keluar dengan tergesa-gesa dan memandang Wang Yuer dengan heran. Wang Yuer berkata dengan suara yang dalam, seseorang mencuri bagian ke-10 dari teknik pemurnian jiwa di depanku. Hem. Tuan Hao sedikit bingung. Bagaimana seseorang bisa mencuri bagian ke-10 dari teknik pemurnian jiwa di depan iblis wanita ini? Setelah sadar kembali, Tuan Hao berkata sambil tersenyum, kakak, kamu pasti bercanda. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Wang Yuer tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menatap Tuan Hao dengan tatapan tajam. Jantung Tuan Hao berdetak kencang. Memang benar, dia sepertinya tidak bercanda. Suara mendesing. Dia mendarat di samping Wang Yuer dalam sekejap dan bertanya, apa yang terjadi? Baru saja, aku mengeluarkan slip diok dan sedang duduk di samping tempat tidur sambil memikirkan sesuatu, tapi tiba-tiba, slip diok itu menghilang di depan mataku. Kata Wang Yuer. Ini, Tuan Hao tercengang. Itu menghilang di depan matanya. Itu terlalu aneh. Apakah itu berhantu? Dia mengamati pulau itu dengan heran. Situasi ini hanya bisa dijelaskan oleh hantu. Suara mendesing. Tiba-tiba, Wang Yuer melihat ke halaman Kinfei yang matanya berkedip-kedip. Melihat ini, Tuan Hao mengerutkan kening dan berkata, kakak, apakah kamu mencurigai tunanganmu? Selain kamu, dia satu-satunya yang tahu tentang bagian ke-10 dari teknik pemurnian jiwa. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Wang Yuer mengertakan gigi dan mengunci Kinfei yang tidak mungkin dia. Karena saat aku kembali, dia tidak ada di sini. Seharusnya dia keluar. Kata Tuan Hao. Tidak di sini. Wang Yuer mengangkat alisnya dan berkata, sebelum saya mandi, saya mengamatinya secara khusus. Saat itu, dia masih di balkon. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sini? Itu benar. Kata Tuan Hao. Wang Yuer tidak mempercayainya. Dia terbang melintasi halaman Kinfei yang dan berteriak, Mu, jangan berpura-pura. Aku tahu kamu di dalam, keluar. Kakak, dia tidak ada di sini. Apakah aku akan berbohong padamu? Tuan Hao menatapnya tanpa daya dan berkata. Wang Yuer menutup telinga dan terus berteriak, bukankah kamu sangat kuat? Mengapa Anda berani mengakui perbuatan Anda? Pria seperti apa kamu? Namun, ada keheningan di halaman. Bahkan tidak ada bayangan yang muncul. Dia benar-benar tidak ada di sini. Wang Yuer mengangkat alisnya. Jika bukan bajingan ini, siapa lagi yang bisa melakukannya? Pulau itu dijaga oleh Kai Sarbis. Jika seseorang benar-benar menyelinap masuk, mustahil tidak ada suara sama sekali. Kak, masalah ini terlalu aneh. Ayo segera temui orang tua itu. Tuan Hao berkata dengan suara yang dalam. Dia menyelinap masuk tanpa ada yang menyadarinya dan mengambil bagian ke-10 dari teknik pemurnian jiwa di bawah hidung Wang Yuer. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Wang Yuer mengangguk. Keduanya membuka portal dan hendak masuk, tetapi pada saat ini, Qin Fei yang muncul dari udara tipis di langit. Hari sudah gelap. Mau kemana? Melihat Tuan Hao dan Wang Yuer, Qin Fei yang bertanya dengan curiga. Kemana saja kamu? Tuan Hao mengerutkan kening dan berkata. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, saya pergi jalan-jalan, ada apa? Tadi ada insiden hantu. Kata Tuan Hao. Insiden hantu. 975. Tuan Mudah Hao memberikan penjelasan singkat tentang apa yang telah terjadi. Ini Qin Fei yang tercengang. Tentu saja dia mengetahuinya, tapi dia harus berpura-pura. Ketika dia sadar kembali, dia menatap Wang Yuer dengan marah dan berkata, Aku sudah bilang padamu untuk memberiku bagian ke-10 dari teknik pemurnian jiwa, tapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang sudah direnggut. Apa yang kamu lakukan? Menurutmu kita harus melakukannya. Bagian ke-10 adalah milikku. Sekalipun direnggut, apa hubungannya denganmu? Wang Yuer sudah sangat marah. Pada saat ini, ketika dia mendengar teguran Qin Fei yang, dia pasti menjadi lebih marah dan langsung melawan Qin Fei yang. Milikmu. Apa Anda sedang bercanda? Jika Anda tidak merebut sepersepuluh dari hubungan Anda dengan Tuan Wang, bagaimana itu bisa menjadi milik Anda? Biar ku beritahu, jika kamu tidak mendapatkan kembali bagian ke-10, aku akan menceraikanmu. Qin Fei yang mendengus dingin. Wajah Tuan Mudahau berubah dan dia buru-buru berkata, Saudaramu, kamu tidak boleh bercanda tentang ini. Saya tidak pernah bercanda. Qin Fei yang berkata tanpa ekspresi, lalu dengan cepat menukik ke bawah dan menghilang di loteng. Ceraikan aku. Beraninya kamu menceraikanku. Wang Yuer tidak percaya. Meskipun dia tidak menyetujui pertunangan tersebut, dia hanya bisa menerimanya. Tapi sekarang, dia malah mengancam akan menceraikannya. Ini hanyalah sebuah penghinaan baginya. Dia tidak bisa mentolerirnya. Dia berteriak ke loteng, oke, saya tidak bisa meminta lebih. Sebaiknya kamu cepat. Melihat Wang Yuer juga marah, Tuan Mudahau mengusap keningnya dan berkata tanpa daya, kakak, bisakah kamu tenang? Saya sangat tenang. Kata Wang Yuer. Jika kamu tenang, mengapa kamu mengucapkan kata-kata marah seperti itu? Jika leluhurmu benar-benar menceraikanmu sekarang, tahukah kamu berapa banyak orang yang akan menertawakanmu di belakangmu? Tuan Mudahau berkata dengan sungguh-sungguh. Saya tidak takut. Kata Wang Yuer. Kamu tidak takut, tapi bagaimana dengan Bibi, Paman, dan Tuan Wang? Mereka pasti akan mati karena marah. Tuan Mudahau menghela nafas. Pernikahan ini adalah sebuah kesalahan sejak awal. Setelah mengatakan itu, Wang Yuer berbalik dan pergi dengan marah. Sepasang musuh yang luar biasa. Tuan Mudahau melihat kedua halaman dan merasakan sakit kepala. Bulan memudarnya tergantung tinggi di langit, dan malam terasa kabur. Qin Fei yang mengaktifkan mantra penyembunyian dan berdiri di balkon, menatap punggung Wang Yuer dengan senyuman di matanya. Meskipun wanita ini sedikit tidak masuk akal, dia sebenarnya cukup manis. Sesaat kemudian, dia menarik kembali pandangannya dan mengeluarkan slip giyok. Tidak peduli apa, dia akhirnya mendapatkan bagian kesepuluh dari teknik pemurnian jiwa. Dia segera berbalik dan memasuki loteng untuk memahami dengan tenang. Dan tidak lama kemudian, kepala guru pagoda menerima pemberitahuan Tuan Mudahau dan mengirim orang untuk menyelidiki pulau itu. Namun, mereka jelas tidak menemukan apapun. Pagi selanjutnya, Qin Fei yang keluar dari loteng dan berdiri di petak bunga. Menghirup udara segar, dia merasa segar. Hanya dalam satu malam, dia telah menguasai teknik pemurnian jiwa. Tentu saja. Ini semua berkat warisan dari Master Pagoda Pertama. Jika bukan karena wawasan dan kedalaman seni tempering jiwa yang diwariskan, mengingat kemampuannya saat ini, dia tidak akan bisa memahaminya tidak peduli berapa banyak waktu yang dia miliki. Orang dahulu benar, selama suasana hatimu baik, kamu akan merasa nyaman. Qin Fei yang menggeliat, dengan sedikit berpikir, aliran cahaya keluar dari selah alisnya. Ini adalah pentagram, mekar dengan cahaya yang menyelaukan. Dan di tengah pentagram, ada tiga kata mengambang. Teknik pemurnian jiwa. Keuntungan terbesar dari teknik pemurnian jiwa adalah tidak perlu diaktifkan secara sengaja. Hal itu secara otomatis akan melemahkan kekuatan mental seseorang. Dengan kata lain, kekuatan batinnya saat ini terus meningkat setiap saat. Meski tidak terlihat jelas, jika dia merasakannya dengan cermat, dia masih bisa mendeteksinya. Berderak. Tiba-tiba, terdengar suara pintu terbuka. Qin Fei yang buru-buru melambaikan tangannya, dan pentagram itu berubah menjadi aliran cahaya dan menyatu di antara alisnya. Kemudian dia mendongat dan melihat Tuan Mudahau keluar dari kamar sebelah. Pagi. Qin Fei yang tersenyum dan menyapanya. Hmm. Tuan Mudahau terkejut, dia memandang Qin Fei yang, seolah-olah dia telah menemukan benua baru, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tidak berkultivasi hari ini. Qin Fei yang memutar matanya ke arahnya, dan berkata tanpa berkata-kata, apakah kamu benar-benar mengira aku seorang maniak kultivasi? Itu bagus. Hari ini adalah hari pelelangan anggur naga dan phoenix. Ayo duduk. Tuan Mudahau tertawa. Tidak tertarik. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Tuan Mudahau langsung merasa tidak senang, mengapa kamu begitu membosankan? Qin Fei yang berkata, bukannya aku membosankan, tapi kamu terlalu bosan. Apa bagusnya anggur naga dan phoenix itu? Hambar. Tuan Mudahau mengerucutkan bibirnya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya, dan tertawa getir. Apakah ini ada hubungannya dengan selera? Berdengung. Saat ini, kristal gambar di lengan Qin Fei yang berdengung. Mata Qin Fei yang berkedip, dan dia menatap Tuan Mudahau dan berkata, ada yang harus saya lakukan, mari kita bertemu di lain hari. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan memasuki loteng, menutup pintu di belakangnya. Bagaimana aku bisa mendapat teman seperti itu? Tuan Mudahau tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan juga membuka pintu teleportasi dan pergi. Di loteng, Qin Fei yang mengeluarkan kristal gambar, dan bayangan Fatso dengan cepat mengembun. Apa yang salah? Qin Fei yang bertanya. Fatso berkata, seseorang sedang mencarimu. Mencari saya. Qin Fei yang tercengang dan berkata, siapa itu? P.I. Kata Fatso. Mata Qin Fei yang tiba-tiba berbinar dan berkata, di mana dia sekarang? Itu tepat di luar gua tempat tinggalku. Kata Fatso. Qin Fei yang merenung sejenak, dan berkata, beri saya koordinatnya, saya akan segera ke sana. Setelah mendapatkan koordinatnya, Qin Fei yang membuka pintu teleportasi. Saat berikutnya, dia muncul di sebuah gua tempat tinggal. Panjang gua itu hanya seratus kaki. Selain sajadah, meja batu, dan empat bangku batu, tidak ada yang lain. Itu cukup sederhana. Namun, tempat itu sangat bersih. Fatso berjalan ke depan dan menunjuk ke pintu gua. Dia berkata kepada Qin Fei yang, dia di luar. Qin Fei yang berkata, biarkan dia masuk. Fatso berkata dengan keras, kakak senior Pei Yi, masuk. Tadah. Ditemani oleh suara langkah kaki yang hening, Pei Yi memasuki gua dan memasuki pandangan Qin Fei yang. Namun, saat ini, Pei Yi tidak lagi riang dan tidak terkendali seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia tampak kesakitan. Qin Fei yang diam-diam menghela nafas dan menunjuk ke bangku batu di sampingnya. Dia tersenyum dan berkata, silakan duduk. Pei Yi memandang Qin Fei yang, yang sedang duduk di bangku batu dengan kepala tertunduk, tetap diam. Qin Fei yang juga duduk di hadapan Pei Yi dan berkata, mereka pasti sudah memberitahumu segalanya. Ya. Pei Yi mengangguk. Qin Fei yang bertanya, kalau begitu, apa rencanamu? Aku tidak tahu. Saya sangat berkonflik sekarang. Pei Yi menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Qin Fei yang berkata, aku bisa mengerti perasaanmu, tapi bagaimanapun juga dia tetap ayahmu. Apa yang kalian bicarakan? Fatso memandang mereka berdua dengan bingung. Qin Fei yang memandang Fatso dan menghela nafas. Pei Chang Feng adalah ayahnya. Apa? Fatso tercengang. Bukankah ini terlalu kebetulan? Apakah dia benar-benar mati? Pei Yi akhirnya mendongak dan bertanya pada Qin Fei yang. Qin Fei yang mengangguk. Pei Yi terdiam lagi. Setelah beberapa lama, dia berkata, Dapatkah Anda membawa saya ke tempat di mana dia dikuburkan? Saya ingin mengembalikan tubuhnya. Tentu saja. Namun, apakah ini idemu atau ide pamanmu? Qin Fei yang bertanya. Paman Pei Yi secara alami adalah pemimpin suku Divine Python. Itu ideku. Kata Pei Yi. Bagaimana dengan pamanmu? Apakah dia tidak ingin membawa jenazah ayahmu kembali? Qin Fei yang bertanya dengan cemberut. Dia pasti ingin, tapi dia belum bisa melupakan kesedihannya. Bagaimanapun, mereka adalah saudara kandung. Kami mungkin ayah dan anak, tapi kami belum pernah berinteraksi satu sama lain sebelumnya. Sebenarnya, aku sama sekali tidak memiliki kesan apapun tentang dia. Pei Yi berkata dengan getir. Qin Fei yang tersenyum. Itu sepenuhnya bisa dimengerti. Bagaimanapun, Pei Chang Feng meninggalkan suku Divine Python tidak lama setelah Pei Yi lahir. Bagaimana Pei Yi bisa memiliki kesan terhadapnya? Kapan kamu berencana pergi? Qin Fei yang bertanya. Pei Yi berkata, Jika kamu punya waktu, aku ingin segera pergi. Qin Fei yang berdiri dan berkata sambil tersenyum, Almarhum harus dihormati. Bahkan jika saya tidak punya waktu, saya akan menyediakan waktu untuk Anda. Terima kasih. Pei Yi berdiri dan membungkuk kepada Qin Fei yang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia kemudian membuka portal dan mereka berdua masuk satu demi satu. Fatih merenung sejenak, lalu memasuki portal. Di alun-alun pil pagoda. Barang-barang yang digunakan untuk upacara beberapa hari yang lalu telah disingkirkan, dan perdamaian dipulihkan. Di tengah alun-alun, lelaki tua berbaju hitam itu masih duduk bersilah di tanah seperti batu, menjaga altar teleportasi. Salam, Tetua. Setelah Qin Fei yang dan dua lainnya muncul, mereka segera membungkuk kepada lelaki tua berbaju hitam itu. Orang tua berpakaian hitam itu adalah penatua penegakan hukum di Menara Pil. Statusnya cukup tinggi, dan dia juga sangat kuat. Biasanya, dia tidak tersenyum, tetapi ketika dia melihat Qin Fei yang sedikit senyuman muncul di wajah lamanya. Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan berkata, Tetua, kami bertiga ingin melakukan perjalanan ke sembilan wilayah. Lelaki tua berbaju hitam itu berkata, jika penduduk kerajaan ilahi pusat ingin pergi ke sembilan wilayah, mereka harus mendapatkan izin dari kepala pagoda master terlebih dahulu. Apakah Anda memilikinya? Terlalu merepotkan untuk pergi ke sembilan wilayah dengan izin kepala pagoda master. Qin Fei yang mengerutkan alisnya tanpa meninggalkan bekas. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Lelaki tua berbaju hitam itu berkata dengan nada meminta maaf, Maaf, tapi aku tidak bisa melepaskanmu. Dibandingkan pertama kali mereka bertemu, sikapnya jauh lebih sopan. Namun, Pei Yi merasa cemas. Dia memohon, Elder, saya pergi ke sembilan wilayah tanpa alasan lain selain untuk mengambil jenazah ayah saya. Mohon buat pengecualian. Tubuh. Pria tua berbaju hitam itu tercengang. Dia memandang Pei Yi dari atas ke bawah sejenak dan berkata, Kamu adalah Pei Yi dari suku Divine Piton. Ya, benar. Pei Yi mengangguk. Orang tua berbaju hitam berkata, Sejauh yang saya tahu, ayahmu hilang, kan? Ya. Tapi sekarang kita sudah menemukannya, tapi dia sudah mati. Pei Yi tampak sedih dan matanya dipenuhi rasa sakit. Jadi begitu. Baiklah kalau begitu, kamu boleh pergi, tapi kamu hanya punya waktu tiga hari. Kamu harus kembali dalam tiga hari. Pria tua berbaju hitam itu ragu-ragu dan mengangguk. Terima kasih, Pei Natua. Pei Yi buru-buru membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Pria tua berbaju hitam itu melambaikan tangannya, dan betelkinya melonjak dan bergabung ke dalam altar teleportasi. Segera. Altar teleportasi diaktifkan. Kinfei Yang dan dua lainnya melompat ke altar satu demi satu, dan sosok mereka dengan cepat menghilang. Wilayah ke sembilan. Di alun-alun pusat kota Kristal S. Tidak ada yang diizinkan menginjakan kaki di sini. 976. Tapi tiba-tiba, terdengar suara mendengung yang memekatkan telinga di alun-alun yang sunyi. Apa yang sedang terjadi? Sekelompok penjaga memandang ke tengah alun-alun seperti kelinci yang terkejut. Pada saat itu, mata mereka melebar. Altar teleportasi telah dibangunkan. Salah satu penjaga terkemuka berteriak, Cepat, cepat, cepat. Lebih bersemangat. Hanya ada satu penjelasan untuk kebangkitan altar teleportasi. Tokoh besar Kerajaan Ilahi Pusat telah tiba. Suara mendesing. Akhirnya, di bawah pengawasan para penjaga, tiga sosok muncul di atas altar teleportasi dari udara tipis. Itu adalah Qin Fei Yang dan dua lainnya. Begitu mudah. Melihat penampilan Qin Fei Yang dan dua lainnya, kelompok penjaga sedikit terkejut. Namun saat berikutnya, mereka membungkus rempak dan berkata, Salam, Tuanku. Tuanku. Fatso tertegun dan terkekeh. Itu nama yang bagus. Penjaga utama berkata dengan hormat, Tuanku, adakah yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tidak, kamu bisa menjalankan urusanmu. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan segera membuka gerbang teleportasi, pergi bersama Fatso dan Pei Yi. Kapten, siapa mereka? Mereka terlihat sangat muda, tapi aura mereka sangat kuat. Beberapa penjaga berbisik dengan ketakutan di mata mereka. Saya belum pernah ke Kerajaan Ilahi Pusat. Bagaimana saya bisa tahu? Tetapi saya yakin mereka memiliki status tertentu di Kerajaan Ilahi Pusat. Kata penjaga terkemuka. Apa maksudmu? Salah satu penjaga bertanya dengan curiga. Aura. Aura mereka bertiga sangat luar biasa. Terutama yang berbicara. Meski terlihat biasa saja, dia memancarkan aura seorang raja. Terlebih lagi, aku bisa merasakan aura suci yang hebat darinya. Kata penjaga terkemuka dengan sungguh-sungguh. Aura bijak. Kalau begitu, bukankah dia seorang betel sage? Dia sudah menjadi betel sage di usia yang sangat muda. Betapa menakutkannya bakatnya. Sekelompok penjaga tercengang. Kerajaan Ilahi Pusat yang legendaris benar-benar menakutkan. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang mereka takuti adalah Kinfei Yang, orang yang ingin mereka bunuh. Pada saat yang sama. Zona ketiga. Kinfei Yang dan dua lainnya tiba di atas gletser. Di bawah. Pegunungan tertutup salju putih. Kinfei Yang mengamati gletser di bawah dan berkata, ayahmu dimakamkan di sini. Di mana? Pei Yi sedikit gugup dan ragu-ragu. Dulu ini lembah es. Nanti, untuk menguburkan ayahmu, aku menghancurkan lembah es itu. Ada pun lokasi pastinya, sampai sekarang pun aku tidak tahu. Namun, tidak sulit menemukannya. Setelah Kinfei Yang selesai berbicara, tangan besarnya terulur ke udara, dan Sein Maid mengalir turun seperti air terjun. Gemuruh. Langsung. Gletser pecah, salju mencair, dan kawah besar perlahan-lahan muncul. Saat gletser dan salju terus menyatu, kawahnya semakin dalam, mencapai diameter lebih dari belasan mil. Melihat ke bawah dari langit, itu tampak seperti jurang maut. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Sekitar 10 napas berlalu. Tiba-tiba, mata Kinfei Yang berbinar dan dia berkata kepada Pei Yi, ikutlah denganku. Suara mendesing. Mereka bertiga segera berbalik ke udara dan menukik ke dalam kawah. Sebelum mereka mencapai dasar, sebuah patung es memasuki pandangan mereka. Patung es berdiri di dasar kawah, dan udara dingin meningkat. Dan di dalam, ada seorang pria parubaya berpakaian ungu sedang berbaring. Dia tampak berusia empat puluhan dan memiliki wajah kasar. Ada beberapa rambut putih di pelipisnya, dan pakaiannya compang kemping. Ada juga memar di sekujur tubuhnya. Itu adalah Pei Chang Feng. Meski sudah lebih dari setahun sejak Kinfei Yang menguburkannya, tubuhnya masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda pembusukan sama sekali. Suara mendesing. Mereka bertiga mendarat di depan patung es satu demi satu. Kinfei Yang dan Fatso saling memandang dan diam-diam mundur beberapa langkah. Pei Yi memandang orang di dalam patung es itu dan tidak melangkah maju untuk waktu yang lama, tampak sedikit enggan. Berdebar. Setelah sekian lama, dia berlutut di depan patung es itu dengan lemah. Apakah kamu tahu? Meskipun aku sering mengatakan kepada orang lain bahwa aku sangat membencimu dan tidak ingin bertemu denganmu, sebenarnya aku telah menunggumu kembali. Tahukah kamu betapa aku sangat mendambakan cinta dan perhatianmu? Tapi pada akhirnya, kamu membuatku menunggu kabar kematianmu. Tahukah kamu betapa sakit dan putus asa yang aku rasakan? Saya ingat ketika saya masih kecil, saya sangat iri dengan anak-anak lain yang bertingkah genit di depan ayah mereka. Aku ingin kamu memelukku juga. Tapi keinginan kecil ini hanyalah harapan yang berlebihan di mataku. Saya tidak bisa menerimanya. Bisakah kamu memberitahuku apa yang telah kamu lakukan selama ini? Pernahkah kamu berpikir untuk kembali menemuiku? Jawab aku. Piy bergumam pada dirinya sendiri, air mata mengaburkan pandangannya. Dia menjadi semakin emosional. Pada akhirnya, dia berbaring di atas patung es dan berteriak histeris. Melihat penampilan Piy yang menyedihkan, Fatsho pun merasa sedih dan berkata, Bos, saya tidak tahan lagi. Ayo jalan-jalan. Aku akan pergi juga. Kata Qin Fei Yang. Piy akhirnya melihat ayahnya. Meskipun dia telah meninggal dunia, banyak hal yang ingin dia katakan kepadanya. Selain itu, Piy perlu waktu untuk mengendalikan emosinya. Keduanya tidak mengganggu Piy dan diam-diam terbang keluar dari lubang yang dalam. Fati memandangi hamparan gletser putih yang luas dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Hal-hal di dunia ini sungguh kebetulan. Ya. Saat saya mengetahui bahwa Pei Chang Feng adalah ayah Pei Yi, saya juga terkejut. Kata Qin Fei Yang. Fatsho mengerutkan kening dan berkata, Tetapi bagaimana Pei Chang Feng mati? Apakah ini benar-benar kasus yang belum terpecahkan? Qin Fei Yang juga berpikir keras. Meskipun mereka tidak yakin dengan kekuatan spesifik Pei Chang Feng, mereka dapat menebak bahwa dia pasti sangat kuat setelah mengetahui identitasnya. Lagi pula. Jika Pei Chang Feng tidak kuat, kepala suku Divine Piton sebelumnya tidak akan membiarkan dia mewarisi posisi kepala suku. Oleh karena itu, mungkin tidak banyak orang di sembilan wilayah yang dapat membunuh Pei Chang Feng. Bahkan mungkin tidak ada satu pun. Bos, Tuan Gemuk tiba-tiba teringat pada suku Singa Hitam, suku Api Merah, dan suku Laut. Kata Fatsho. Apakah ada masalah? Qin Fei Yang terkejut dan bertanya. Aku tidak tahu. Namun, ketika kepala tiga suku datang ke sini untuk mencari bila es tersebut, apakah itu berarti mereka sudah mengetahui keberadaan bila es tersebut sebelumnya? Jika itu masalahnya, bagaimana mereka bisa tahu? Apakah mereka menerima berita itu secara kebetulan? Atau apakah mereka melihat bila es dengan mata kepala sendiri? Wajah Fatsho penuh kecurigaan. Hmm. Qin Fei Yang terkejut dan berkata, Maksudmu, orang-orang dari tiga suku mungkin pernah melihat Pei Chang Feng sebelumnya? Itu mungkin. Fatsho mengangguk. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan merenung sejenak, lalu berkata, jika mereka benar-benar melihatnya, mereka mungkin tahu penyebab kematiannya. Ayo pergi, kita akan segera pergi ke tiga suku. Momo-momong, apakah kamu punya koordinatnya dari ketiga suku itu? Meski hanya dugaan, namun tetap perlu diverifikasi. Tentu saja. Saat itu, Tuan Gendut, Saudara Serigala, dan yang lainnya telah menggeledah tiga suku besar. 977. Suku Singa Hitam. Di halaman kecil, dua lelaki tua berpakaian hitam duduk berhadapan. Di luar halaman kecil, sekelompok pemuda telanjang dan berlatih bela diri di atas salju. Meskipun mereka masih sangat muda, baru berusia 12 atau 13 tahun, dan wajah mereka merah karena kedinginan, tidak ada satupun dari mereka yang mengeluh. Wajah mereka tegas. Sejak ketua dan imam besar terbunuh, suku Singa Hitam kami tidak lagi seperti dulu, tapi harapan kami belum hancur. Ya, anak-anak ini adalah harapan kami. Sayang sekali Kinfei Yang dan para bajingan itu merampok perbendaharaan kita. Jika tidak, dengan yayasan kita, anak-anak ini tidak perlu bekerja terlalu keras. Melihat pemuda itu, wajah kedua lelaki tua berpakaian hitam itu penuh dengan kepuasan, tapi ada juga jejak kebencian di mata mereka. Kebencian ini secara alami ditujukan pada Kinfei Yang dan yang lainnya. Pernahkah kamu mendengar pepatah? Tidak ada rasa sakit, tidak ada hasil. Tapi saat ini, sambil tertawa pelan, Kinfei Yang dan Fatso muncul begitu saja di halaman. Siapa ini? Kedua lelaki tua itu terkejut dan segera berdiri sambil memandang mereka berdua dengan waspada. Sekelompok pemuda di luar juga berhenti berlatih bela diri dan memandang mereka berdua dengan rasa ingin tahu. Anggota suku yang lebih jauh juga menghentikan apa yang mereka lakukan dan datang, terlihat sangat tidak ramah. Kinfei Yang melirik anggota suku singa hitam dengan acuh tak acuh, memandang kedua lelaki tua itu, dan bertanya siapa yang bertanggung jawab atas suku singa hitam sekarang. Kita. Saya adalah tetua agung suku singa hitam. Saya penatua kedua. Bolehkah aku bertanya mengapa kalian berdua datang ke suku singa hitam kami? Kedua lelaki tua itu memperkenalkan diri dan bertanya. Kinfei Yang tidak menjawab, dan bertanya, jadi, selama Cui Cheng Ching mengetahuinya, kamu juga mengetahuinya. Cui Cheng Ching adalah kepala suku singa hitam. Apa yang kamu inginkan? Kedua lelaki tua itu mengerutkan kening. Kinfei Yang melambaikan tangannya, mengeluarkan tanda identitasnya, dan berkata, saya dari Menara Utama Kerajaan Ilahi Pusat. Saya di sini untuk menyelidiki penyebab kematian seseorang. Kerajaan Ilahi Pusat. Langsung. Mata semua orang gemetar, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Karena tidak satupun dari mereka yang pernah ke Kerajaan Ilahi Pusat, mereka tidak tahu apa yang diwakili oleh token di tangan Kinfei Yang. Tetapi, jika pihak lain benar-benar berasal dari Kerajaan Ilahi Pusat, dia tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Kedua lelaki tua itu saling memandang dan membungkuh. Salam, Tuan. Kinfei Yang mengangguk, menyimpan token itu, dan berkata, apakah kamu kenal seseorang bernama Pei Changfeng? Pei Changfeng. Mendengar nama ini, sedikit kecurigaan muncul di mata mereka. Itu dia. Fatso melambaikan tangannya, dan bayangan Pei Changfeng dengan cepat mengembun di kehampaan. Siapa dia? Anggota suku singa hitam memandang sosok Pei Changfeng dengan wajah bingung. Namun, Kinfei Yang melihat sedikit kebingungan di mata tetua agung dan tetua kedua. Dalam situasi seperti ini, keraguan dan kebingungan mempunyai arti dua hal yang berbeda. Keraguan berarti mereka sama sekali tidak menyadarinya. Dan kebingungan berarti mereka berdua pasti pernah melihat Pei Changfeng, tapi setidaknya mereka mengetahui keberadaannya. Namun, Kinfei Yang tidak menunjukkannya, dan berkata, apakah kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Tidak. Semua orang menggelengkan kepala. Kakek dan tetua kedua juga menggelengkan kepala. Mata Fatso menunjukkan kekecewaan, dan berkata dengan suara rendah, sepertinya tebakan kita salah. Tidak. Kami tidak salah menebak. Hanya saja ada yang menolak mengatakan yang sebenarnya. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Hmm. Fatso terkejut. Kinfei Yang memandang kakek dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ceritakan semua yang kamu tahu. Mereka tahu. Fatso tertegun sejenak, lalu menatap mereka berdua dan berteriak, karena kamu tahu, kenapa kamu tidak mengatakannya, apakah kamu sedang mencari kematian. Keduanya gemetar baik secara fisik maupun mental, dan sedikit bingung dengan tatapan Kinfei Yang dan Fatso. Jangan gugup, selama kamu mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan menyakiti satupun anggota suku singa hitamu. Tetapi jika kamu berani terus menyembunyikannya, suku singa hitamu akan menghadapi bahaya dimusnahkan hari ini. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Namun di akhir kalimatnya, kekuatan suci itu meraung dan langsung menyelimuti seluruh suku singa hitam. Semua orang tercekik di bawah tekanan. Kedua lelaki tua itu juga gemetar baik secara fisik maupun mental, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Dia terlihat sangat muda, tapi dia sebenarnya adalah seorang battle saint. Adapun suku singa hitam, sebagai suku super di wilayah ketiga, mereka pernah memiliki war saint. Itu adalah pemimpin dan imam besar. Namun, kedua orang ini pada akhirnya mati di tangan Kinfei Yang, jadi yang terkuat adalah sekte perang bintang sembilan. Menghadapi war saint, sekte perang bintang sembilan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Melihat bahwa pencegahan telah tercapai, Kinfei Yang juga menarik kekuatan sucinya, memandang ke arah tetua, dan berkata dengan acuh tak acuh, bicaralah. Kakek tua itu buru-buru menganggup dan berkata, kami memang pernah melihatnya sebelumnya. Kamu benar-benar pernah melihatnya sebelumnya. Kinfei Yang dan Fatso tercengang. Kemudian Fatso bertanya, di mana kamu melihatnya? Kakek tua menyeka keringat dinginnya dan berkata dengan kepala menunduk, pegunungan Bango Putih. Kinfei Yang terkejut dan bertanya dengan curiga, di mana pegunungan Bango Putih. Kakek berkata, tidak jauh, di selatan, hanya belasan mil jauhnya dari sini. Kinfei Yang mengerutkan kening, apa yang dilakukan Pei Chang Feng di pegunungan Bango Putih. Dia berkelahi dengan seseorang. Kata kakek tua itu. Siapa? Mata Kinfei Yang berbinar. Kakek tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak tahu, tapi kami tahu bahwa mereka adalah saudara. Kakak beradik. Kinfei Yang terkejut dan berkata, bagaimana Anda tahu bahwa mereka adalah saudara? Kakek berkata, karena Pei Chang Feng menyebut orang itu adik laki-laki. Adik laki-laki. Kinfei Yang dan kakek saling memandang. Mungkinkah orang yang bertarung dengan Pei Chang Feng saat itu adalah pemimpin suku Divine Piton saat ini? Tapi bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Kinfei Yang berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu tahu seperti apa rupa orang itu? Saya tahu, saya tahu. Dia adalah pria parubaya, budidayanya sangat kuat, dan temperamennya juga sangat luar biasa. Kakek tua itu mengangkat tangannya dan melambai. Betelki melonjak dan dengan cepat mengembun menjadi sosok dalam kehampaan. Itu benar-benar dia. Kinfei Yang dan kakek melihat sosok virtual itu, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Orang di depan mereka ini, jika bukan pemimpin suku Divine Piton saat ini, siapa lagi yang bisa melakukannya? Dengan kata lain, apa yang dikatakan pemimpin suku Piton ilahi kepada Kinfei Yang saat itu adalah kebohongan. Dan kematian Pei Chang Feng sepenuhnya merupakan sebuah konspirasi. Kinfei Yang berkata, saya ingin mengetahui detailnya. Bagus-bagus-bagus. Selama kamu tidak menyakiti kami, kami akan menceritakan semuanya pada mua. Kakek dan kakek mengangguk. Saya ingat saat itu, kami sedang mendiskusikan beberapa hal dengan pemimpin, tapi tiba-tiba kami mendengar suara keras. Karena penasaran, kami bergegas ke pegunungan Bango Putih dan kebetulan melihat dua orang berkelahi. Dan kami juga mendengar percakapan mereka. Keduanya perlahan menceritakan rahasia yang tidak diketahui tahun itu. Semakin banyak Kinfei Yang dan kakek mendengarkan, mereka menjadi semakin terkejut. Ternyata itu. Saat itu, pemimpin sebelumnya dari suku Divine Piton memang ingin menyerahkan posisi tersebut kepada Pei Chang Feng. Dan bukan seperti yang dikatakan oleh pemimpin suku Divine Piton saat ini, Pei Chang Feng tidak ingin mengambil alih posisi tersebut. Sebaliknya, Pei Chang Feng sangat bersedia. Namun pemimpin suku Divine Piton saat ini telah lama mendambakan posisi sebagai pemimpin. Jadi dia memasang jebakan, menipu Pei Chang Feng agar datang ke sembilan wilayah utama, dan membunuhnya. Dengan kata lain, Pei Chang Feng meninggal di tangan adiknya. Fatso mengepalkan tangannya dan berkata dengan jijik, dia bahkan membunuh saudaranya sendiri. Orang ini kejam. Apakah status dan kekuasaan begitu penting? Inilah artinya mengetahui apa yang ada di hati seseorang. Sebelum kamu benar-benar memahami seseorang, kamu tidak akan pernah tahu orang seperti apa dia. 978 Tetua Agung berkata, kemudian, Pei Chang Feng bukan tandingannya. Tampaknya dia telah diracuni sebelumnya, namun pada akhirnya dia berhasil melarikan diri. Keracunan Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Ya, wajahnya menjadi hitam, dan bibirnya menjadi ungu. Tidak ada penjelasan lain selain diracun. Sang Tetua Agung mengangguk. Qin Fei Yang menunjuk ke hantu pemimpin suku Divine Piton, dan berkata, lalu apakah dia terus mengejar Pei Chang Feng? Tentu saja. Kami mencari kemana-mana, tapi Pei Chang Feng sepertinya telah menghilang dari muka bumi. Dia tidak pernah muncul lagi. Tidak lama kemudian, orang ini juga pergi. Sejak saat itu, dia tidak pernah muncul lagi. Kata Tetua Agung. Qin Fei Yang berkata, masalah ini sangat penting. Apakah Anda yakin apa yang Anda katakan adalah kebenaran? Aku bersumpah. Kami tidak hanya melihatnya, tetapi orang-orang dari suku Asap Merah dan suku Laut Azure juga melihatnya. Karena ketiga suku kita mengepung Pegunungan Bango Putih dalam formasi tripartit. Jika ada pergerakan di Pegunungan Bango Putih, kami akan mendengarnya. Pada saat itu, para pemimpin suku Asap Merah dan suku Laut Azure, imam besar, dan tetua juga berada di dekatnya untuk mengamati. Namun, karena Pei Chang Feng dan Li Chang Feng terlalu kuat, dan mereka memiliki senjata suci di tangan mereka, kami semua bersembunyi di kegelapan, tidak berani menunjukkan diri. Kata Tetua Agung. Qin Fei yang berkata, jadi nanti, ketiga sukumu mencari Pei Chang Feng kemana-mana, ingin mendapatkan senjata suci di tubuhnya. Bagaimana Anda tahu? Sang Tetua Agung terkejut. Fatso mencibir, lelucon apa? Apa kamu tidak tahu siapa kami? Apa kamu pikir kamu bisa menyembunyikan hal itu dari kami? Grand Elder tersenyum pahit dan mengangguk. Benar, saat itu, Pei Chang Feng terluka parah dan diracun. Orang-orang dari ketiga suku kami semua percaya bahwa dia tidak akan hidup lama, jadi kami mencari kemana-mana. Langit tidak mengecewakan mereka yang bertahan. Akhirnya, satu hari, kami menemukan mayatnya. Tapi pada saat itu, Qin Fei yang berkata, saat itu, Qin Fei yang muncul. Dia tidak hanya membunuh pemimpin ketiga sukumu, tapi dia juga mencuri senjata suci, kan? Ini. Tetua Agung memandang Qin Fei yang dan Li Zhang Feng tercengang. Mereka bahkan mengetahui hal ini, keduanya terlalu menakutkan. Huff. Melayanimu dengan benar. Qin Fei yang mendengus dingin. Ya ya ya. Grand Elder menganggupkan kepalanya dan membungkuh, sangat ketakutan. Qin Fei yang merenung sejenak dan bertanya, siapa lagi yang tahu tentang ini kecuali tiga suku besar? Tidak. Kakek tua itu menggelengkan kepalanya. Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua akan menyimpan rahasia ini untuk diri kalian sendiri. Karena jika bocor, pasti akan membawa malapetaka bagi kalian semua. Kata Qin Fei yang. Dipahami. Grand Elder buru-buru menganggupkan kepalanya. Qin Fei yang memandang Fatso dan berkata, ayo pergi. Fatso membuka gerbang teleportasi, dan keduanya hendak masuk. Tetapi pada saat ini, mata Grand Elder bersinar. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, Tuan, harap tunggu. Apa itu? Qin Fei yang berhenti dan menoleh untuk melihat Grand Elder dengan bingung. Tetua Klan Agung mengeluarkan kristal rekaman dan berkata, saya masih memiliki rekaman dari tahun itu, ini akan berguna bagi anda. Rekaman. Qin Fei yang dan Tetua Agung saling memandang. Fatso terkejut dan bertanya, rekaman apa? Tetua Agung berkata, itu adalah rekaman pertarungan Pei Chang Feng dan orang itu. Itu juga merekam seluruh percakapan mereka. Ini. Keduanya tercengang. Dengan rekaman itu, bukankah itu setara dengan bukti yang tak terbantahkan? Qin Fei yang segera mengeluarkan kristal rekaman dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali, segera kirimkan kepadaku. Namun, Tetua Agung tidak segera mengirimkannya ke Qin Fei yang, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak berani mengatakannya. Qin Fei yang memandangnya dengan curiga, tetapi segera menyadari bahwa orang ini jelas ingin mendapatkan manfaat. Dia berkata, Fatso, beri mereka pil pengaman tubuh. Pil penghilang tubuh. Sang Tetua Agung mengerutkan kening. Siapa yang tidak punya bodi tempering pills? Ini bukan pil pengaman tubuh biasa. Fatso dengan dingin mendengus dan melambaikan tangannya. Ditemani oleh cahaya yang menyilaukan, ratusan pil muncul di tanah di depan Grand Elder. Pil-pil ini pada dasarnya semuanya memiliki empat pola pil, bahkan ada beberapa yang memiliki lima pola pil. Ini. Sang Tetua Agung tercengang. Orang-orang suku Singa Hitam juga tercengang. Mata para pemuda itu dipenuhi hasrat. Walaupun bodi tempering pills sangat biasa dan murah, namun bodi tempering pills dengan pola pil jarang ditemukan. Apalagi dengan banyaknya pola pil. Seperti yang diketahui semua orang. Semakin banyak pola pil, semakin baik efeknya. Dan pil tempering tubuh berpola 4 dan 5 pil ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hanya satu pil saja sudah cukup untuk membuat pendatang baru meletakkan dasar yang kokoh. Oleh karena itu, bagi para pemuda suku Singa Hitam, pil pengaman tubuh ini lebih berharga daripada pil bermutu tinggi manapun. Namun, ketika Tetua Agung suku Singa Hitam kembali sadar, dia masih belum puas. Jangan terlalu serakah, atau jangan bicara tentang manfaatnya, nyawamu mungkin tidak akan terselamatkan. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Mata Grand Elder bergetar. Untuk sesaat, dia dibutakan oleh keserakahan dan lupa bahwa orang di depannya adalah seorang battle sage. Dia tidak berani ragu lagi dan buru-buru membuat kontrak dengan Qin Fei Yang. Kemudian, dia mengirimkan videonya ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tidak tinggal lebih lama lagi dan membawa Fatso kembali ke tempat Pei Chang Feng dimakamkan. Pei Yi sudah sangat tenang dan berdiri diam di depan patung es, air matanya mengering. Qin Fei Yang berjalan mendekat dan menepuk bahu Pei Yi, lalu berkata, ini sudah larut, kita harus kembali. Oke. Pei Yi menganggup dan melihat lebih dalam lagi ke arah Pei Chang Feng di patung es sebelum menyimpannya di tas langit dan bumi miliknya. Qin Fei Yang berkata, saya sudah lama ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apa itu? Pei Yi memandangnya dengan curiga. Di mana ibumu? Kata Qin Fei Yang. Ibu. Pei Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya rat-rat, matanya dipenuhi rasa sakit. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, lupakan saja jika kamu tidak ingin menjawab. Fiuh. Pei Yi menghela nafas panjang dan berkata, saya mendengar dari paman kedua saya bahwa sejak ayah saya pergi, ibu saya mengalami depresi. Ketika saya berumur satu setengah tahun, dia meninggal karena depresi. Meninggal karena depresi. Mata Qin Fei Yang berbinar. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti akan mempercayainya. Namun, kini setelah dia mengetahui kebenarannya, kematian ibu Pei Yi mungkin tidak sesederhana itu. Fatso berkata, Bos, haruskah kita mengatakan yang sebenarnya? Mari kita tunggu sebentar. Qin Fei Yang memikirkannya dan berkata pada dirinya sendiri. Hati Pei Yi kini penuh dengan bekas luka. Jika dia diberitahu kebenarannya saat ini, dia mungkin akan hancur. Berdengung. Berikutnya. Qin Fei Yang membuka portal dan mereka bertiga tiba di kota Kristal Es di zona ke-9. Dia kemudian membuka altar teleportasi dan langsung kembali ke pagoda utama. Berikutnya. Pei Yi kembali ke suku Divine Piton untuk menguburkan Pei Chang Feng. Qin Fei Yang dan Fatso juga kembali ke pegunungan Prajurit dan Tanah Suci. Danau yang menenangkan. Suasananya tenang dan damai. Qin Fei Yang duduk di aula loteng dan melihat gambar kehampaan di depannya. Dalam gambar tersebut, Pei Chang Feng dan pemimpin suku Divine Piton saat ini sedang bertarung sengit di langit di atas pegunungan. Darah berceceran dan gunung serta sungai hancur. Dan seperti yang dikatakan oleh tetua suku singa hitam, Pei Chang Feng memang menunjukkan tanda-tanda keracunan. Pada akhirnya, pemimpin suku Divine Piton tiba-tiba mengeluarkan tombak panjang dan menusuk jantung Pei Chang Feng. Tombak panjang itu berwarna hitam dan bersinar, dan ketajamannya mampu membelah langit. Itu juga merupakan senjata suci. Setelah itu, Pei Chang Feng melarikan diri dari pegunungan dengan bila es. Kekuatan, status, sungguh suatu hal yang berbahaya. Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Gambar itu menghilang lalu dia menyingkirkan kristal gambar itu, bangkit dan berjalan ke balkon di lantai dua. Dia duduk bersila dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Pagi selanjutnya. 979 Rumah Naga Phoenix Di dalam kamar pribadi, Qin Fei Yang duduk di samping meja teh dan memandang Wu Yang yang berdiri di depannya. Sambil minum teh, dia bertanya, Mengapa kamu memintaku untuk datang ke sini? Wu Yang berkata dengan hormat, Aku punya berita, ini tentang api alkimia kelas 7. Lengan Qin Fei Yang gemetar, dia meletakkan cangkir tehnya dan berkata, Beritahu saya. Kata Wu Yang, Di suatu tempat di Qinghai, sekelompok api alkimia kelas 7 akan segera muncul. Qinghai. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan bertanya, Apakah berita ini benar? Itu benar. Wu Yang nodet. Siapa lagi yang tahu? Qin Fei Yang bertanya. Kata Wu Yang, Menurut ayahku, api alkimia ini pertama kali ditemukan oleh orang-orang di menara, jadi orang-orang di menara harus mengetahuinya. Qin Fei Yang mengerutkan kening, orang-orang di menara menemukannya, bagaimana suku Kilin mengetahuinya. Sejujurnya, tidak hanya suku Kilin, tapi beberapa suku lain juga memiliki orang di menara. Dan status mereka tidak rendah. Jadi, selama itu bukan rahasia, pada dasarnya kita bisa mengetahuinya. Kata Wu Yang. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari. Dia tidak menyangka bahwa tidak hanya mujia, tetapi juga suku-suku besar memiliki mata-mata di menara tersebut. Menara ini benar-benar campuran naga dan ular. Qinghai adalah tempat yang sangat berbahaya. Dengan kemampuanku, aku yakin aku tidak bisa menyalakan api alkimia, jadi aku hanya bisa memberitahumu berita ini, kamu harus menemukan jalan. Kata Wu Yang. Dia tampak sedikit gugup. Seberapa berbahayanya. Qin Fei Yang curiga. Yang disebut Qinghai ini, dia belum pernah ke sana, dan bahkan hanya sedikit mendengar tentangnya. Aku tidak tahu, tapi aku mendengar dari ayahku bahwa kaisar perang pun mungkin tidak akan kembali. Kata Wu Yang. Ini. Qin Fei Yang terkejut. Itu benar. Terakhir kali, kepala suku mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus diatangani, dan tujuannya adalah Qinghai. Mungkinkah yang harus diatasi adalah api alkimia? Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu menatap Wu Yang dan berkata, Apakah ada berita lain? Ya. Karena kamu membunuh Wu Jian, pemimpin kami sedang memikirkan cara untuk menghadapimu. Kata Wu Yang. Sejujurnya, dia masih merasa seperti hidup dalam mimpi. Kita harus tahu bahwa Wu Jian adalah seorang sein pertempuran bintang sembilan yang asli. Meskipun dia telah menekan tingkat kultifasinya, masih sulit dipercaya bahwa dia bisa dibunuh dalam sekejap oleh orang ini. Berurusan denganku. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Dia tidak terkejut sama sekali. Wu Jian adalah seorang jenius dari suku Kilin dan masa depannya tidak terbatas. Jika pemimpin suku Kilin tidak datang untuk mencari masalah dengannya, maka itu akan sangat aneh. Qin Fei Yang berkata, Ketika dia memikirkan cara untuk berurusan denganku, kamu harus segera memberitahuku. Tidak peduli betapa mereka meremehkan suku Kilin, mereka tetaplah suku super dengan kaisar tempur yang tak terhitung jumlahnya. Mereka harus waspada. Baiklah. Wu Yang mengangguk. Lalu, dia terlihat ingin mengatakan sesuatu. Qin Fei Yang meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya suka orang yang terus terang, katakan saja apa yang ingin Anda katakan. Wu Yang mengertakkan gigi dan berkata, Kapan saya bisa bebas? Jika kamu memenuhi persyaratanku, kamu akan bebas. Keluarkan image kristalmu dan bangun jembatan kontrak. Akan lebih mudah bagi kita untuk menghubungi satu sama lain di masa depan. Qin Fei Yang tersenyum dan mengeluarkan image kristal miliknya. Wu Yang menghela nafas dalam-dalam dan tak berdaya. Dia juga mengeluarkan image kristal miliknya. Setelah jembatan kontrak selesai, Qin Fei Yang berdiri dan membuka portal untuk pergi. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus menemukan cara untuk melepaskan kendalinya. Melihat portal yang menghilang, mata Wu Yang bersinar dengan sedikit kekejaman. Karena dia tahu bahwa meskipun dia memenuhi persyaratan Qin Fei Yang, Qin Fei Yang mungkin tidak akan melepaskannya. Dia harus menyerang terlebih dahulu agar bisa unggul. Singkirkan kendaliku. Naif. Pada saat yang sama. Danau Yang menenangkan. Qin Fei Yang berdiri di halaman dengan senyum dingin di matanya. Ketika dia melihat Wu Yang, dia diam-diam mematamatai pikiran batin Wu Yang. Oleh karena itu, dia mengetahui semua pikiran Wu Yang dengan jelas. Seperti yang dipikirkan Wu Yang. Bahkan jika Wu Yang memenuhi persyaratannya, dia tidak akan membiarkannya pergi. Karena insiden dengan Zuo An, dia membenci dan tidak menyukai siapapun yang meminum pil jahat darah dari lubuk hatinya. Orang-orang seperti itu tidak seharusnya hidup di dunia ini. Suara mendesing. Saat ini, sosok ungu menerobos udara dan tiba. Qin Fei Yang mendonga dan melihat bahwa itu adalah Gongsun Bei. Apakah kamu terbiasa dengan tempat ini? Gongsun Bei mendarat di halaman Qin Fei Yang dan bertanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Tuan Gongsun, apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Mendesah. Mengapa kamu memanggilku Tuhan? Kamu terlalu sopan. Meskipun aku telah menyelesaikan masa magangku, aku masih murid ketua Menara Master. Kamu bisa memanggilku kakak senior. Gongsun Bei tersenyum. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Gongsun Bei berkata, Saya memang di sini untuk meminta Anda melakukan sesuatu. Tolong katakan, kakak senior. Kata Qin Fei Yang. Tunggu. Gongsun Bei memandangi halaman Tuan Mudahau dan Wang Yuer dan berkata dengan keras, Kamu, saudara muda, keluarlah. Hem. Qin Fei Yang bingung. Mengapa dia meminta Wang Yuer dan Tuan Mudahau keluar? Setelah beberapa saat, Wang Yuer keluar dari loteng dengan gaun putih. Rambutnya berkibar tertiup angin, dan dia tampak seperti peri dalam lukisan. Dia masih muda dan cantik. Dia memandang Gongsun Bei dan Qin Fei Yang. Wang Yuer sedikit mengernyit, lalu terbang dan mendarat di depan Gongsun Bei. Dia terlihat sangat akrab dan berkata sambil tersenyum, kakak Gongsun, apa yang kamu lakukan? Mari kita bicara nanti. Gongsun Bei tersenyum dan melihat ke halaman Tuan Mudahau. Namun, Tuan Mudahau tidak keluar. Apakah dia pergi ke pavilion Naga Phoenix lagi? Gongsun Bei memandang Qin Fei Yang dan Wang Yuer dan mengerutkan kening. Seharusnya. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Jika Tuan Mudahau tidak berada di Cam Heart Lake, maka dia pasti berada di pavilion Naga Phoenix. Dia sungguh gigih. Gongsun Bei menghela nafas tak berdaya dan mengeluarkan kristal gambar untuk mengirim pesan kepada Tuan Mudahau. Setelah beberapa saat, Tuan Mudahau muncul di halaman dengan wajah tidak puas. Adik laki-laki, kamu tidak bisa menyalahkan ketua master pagoda karena selalu mengatakan bahwa kamu tidak melakukan pekerjaanmu dengan benar. Kamu yang memintanya. Biar ku beritahu, jika kamu terus seperti ini, aku khawatir seluruh kerajaan ilahi pusat akan membicarakanmu di belakangmu. Gongsun Bei berusaha sekuat tenaga untuk membujuknya. Itu bukan urusanmu. Tuan Mudahau memutar matanya dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Jangan bertele-tele. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Sederet garis hitam muncul di dahi Gongsun Bei, dan urat di keningnya menonjol. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku khawatir? Niat baik saya dianggap sebagai niat buruk. Beberapa waktu lalu, kami menemukan sekelompok api alkimia kelas 7 di Qinghai. Kata Gongsun Bei. Seperti yang diharapkan. Jantung Qin Fei yang berdetak kencang. Tapi Tuan Mudahau tampak tidak senang dan berkata, itu hanya sekelompok api alkimia kelas 7. Anda bisa membawanya kembali. Mengapa Anda harus menelpon saya kembali? Wang Yuer juga tampak curiga. Api alkimia kelas 7 tidak lain adalah harta karun besar di mata Qin Fei Yang, tapi itu tidak berarti apa-apa di mata Tuan Mudahau dan Wang Yuer. Gongsun Bei berkata, kepala pagoda ingin kalian bertiga pergi ke Qinghai dan membawa kembali api alkimia. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Ketika Gongsun Bei mengatakan bahwa ada api alkimia kelas 7, dia mengharapkan hasil ini. Namun dia tidak menyangka Tuan Mudahau dan Wang Yuer juga akan pergi. Jika dia pergi sendiri, dia akan bisa mengambil api alkimia untuk dirinya sendiri dengan beberapa trik sederhana. Tapi sekarang Tuan Mudahau dan Wang Yuer bersamanya, itu tidak mudah. Pada saat yang sama, mendengar perkataan Gongsun Bei, Tuan Mudahau mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tertarik. Saya tidak akan pergi. Gongsun Bei berkata, ini adalah perintah kepala pagoda guru. Anda tidak bisa menolaknya. Sial. Aku bukan peliharaanmu. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Gongsun Bei berkata dengan marah. Menurutnya, hal tersebut hanya membuang-buang waktu saja. Wang Yuer melirik Kin Feiyang dan mendengus dingin. Aku juga tidak tertarik, apalagi jika aku pergi dengan seseorang. Itu yang terbaik. Karena aku suka sendirian, dan aku tidak suka membawa beban. Kin Feiyang berkata dengan ringan. Siapa yang kamu sebut sebagai beban? Wang Yuer segera mengertakkan gigi. Aku tidak sedang membicarakanmu. Kenapa kamu begitu gelisah? Kin Feiyang mengangkat bahu, lalu berkata dengan bercanda. Atau apakah kamu mengakui bahwa kamu adalah beban? Bajingan, aku akan mencabik-cabikmu. Wang Yuer tidak bisa membantah dan menyerang. Dia memamerkan gigi putihnya dan menerkam Kin Feiyang dengan ganas. Gongsun Bei yang berada di samping mereka merasa pusing saat melihat pemandangan ini. Cukup. Berhentilah main-main. Melihat Wang Yuer hendak menerkam Kin Feiyang, Gongsun Bei melepaskan energinya dan memenjarakan Tuan Hao dan Tuan Hao. Memang cukup mudah bagi kami, utusan ilahi, untuk mengembalikan kumpulan api ramuan itu. Dan menurutku tidak perlu membiarkanmu pergi ke King Hai. Tetapi Ketua Master Menara berkata bahwa ini adalah kesempatan bagus bagi Anda untuk mendapatkan pengalaman. Kata Gongsun Bei. Siapa peduli? Tuan Hao cemberut. Gongsun Bei sangat tidak berdaya. Dia berkata, kepala menara telah memutuskan. Anda harus pergi apakah Anda mau atau tidak. Anda akan berangkat besok pagi. Kemudian, dia menarik energinya. Huh. Tuan Hao mendengus dan berbalik untuk memasuki menaranya tanpa menoleh ke belakang. Wang Yuer menatap dingin ke arah Kin Feiyang dan juga berbalik untuk pergi. Huh. Keduanya benar-benar merepotkan. Gongsun Bei menghela nafas tanpa daya. Kemudian, dia melihat ke arah Kin Feiyang dan berkata, tahukah Anda alasan sebenarnya mengapa Ketua Menara ingin Anda pergi ke King Hai? Alasan sebenarnya. Kin Feiyang tercengang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, untuk Tuan Hao. Ya. Adik laki-laki berbeda dari yang lain sejak dia lahir. Dia tidak pernah mengalami kemunduran apapun, yang membuat kepala Master Menara sangat khawatir. Karena jika terus begini, masa depannya akan tertunda dan bakatnya akan terbuang percuma. Jadi, Ketua Menara Master ingin dia keluar dan melihat kekejaman dunia. Dia ingin dia mengalami beberapa kesulitan dan kesengsaraan sehingga dia akan mengerti bahwa dia tidak bisa selalu mengandalkan orang lain. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Untuk semuanya. Tetapi Ketua Master Menara khawatir, jadi dia ingin kamu pergi bersama Wang Yuer. Wang Yuer punya kekuatan, dan kamu punya otak. Kamu bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi adik muda. Tentu saja, ini juga merupakan kesempatan bagimu dan Wang Yuer untuk memupuk hubungan kalian. Gongsun Bei tersenyum ambigu. Wajah Kin Fe yang berkedut. Itu tidak mungkin baginya dan Wang Yuer. Apa yang perlu dikembangkan? Sudahkah Anda bertanya kepada orang tua Pena Tua Wang dan Wang Yuer tentang hal ini? Kin Fe yang bertanya. Tentu saja, ini masalah yang sangat penting. Kita harus mendiskusikannya dengan mereka terlebih dahulu. Dan mereka sangat puas denganmu. Mereka berharap kamu dan Wang Yuer bisa bersama. Gongsun Bei tersenyum. Saya khawatir saya harus mengecewakan niat baik mereka. Kin Fe yang menghela nafas dalam hati. Dia dan Wang Yuer tidak berasal dari dunia yang sama, jadi tidak mungkin mereka bisa bersama. Di samping itu, Gongsun Bei menambahkan dengan wajah serius, Anda harus mengingat apa yang akan saya katakan selanjutnya. Tidak peduli kesulitan apapun yang Anda hadapi setelah meninggalkan kota ilahi, kami tidak akan membantu Anda dengan cara apapun. Kin Fe yang terkejut. Tampaknya Ketua Menara Master serius kali ini untuk membuat Tuan Muda Hao berubah pikiran. Bagaimana dengan koordinat api alkimia? Kin Fe yang bertanya. Aku tidak akan memberitahumu. Kamu harus menemukannya sendiri. Tapi jangan khawatir. Selama kamu memasuki King Hai, tidak akan sulit menemukan lokasi api alkimia. Tapi kamu harus cepat, karena hanya ada waktu setengah bulan sebelum lahirnya api alkimia. Kata Gongsun Bei. Oke. Kin Fe yang mengangguk. Gongsun Bei menepuk bahu Kin Fe yang dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku serahkan masalah ini padamu. Bawa kembali kakak muda hidup-hidup. Saya akan mencoba yang terbaik. Kin Fe yang tersenyum. Oke, besiaplah. Aku akan pergi dan melapor. Setelah Gongsun Bei selesai berbicara, dia membuka portal dan pergi. Ini benar-benar merepotkan. Ketika portal menghilang, mata Kin Fe yang tiba-tiba menunjukkan sedikit kemarahan. Langsung. Dia berbalik dan memasuki loteng, mengeluarkan kristal gambar, dan bayangan Wu yang dengan cepat mengembun. Kin Fe yang berkata, beri saya lokasi dan koordinat api alkimia. Wu yang tertegun dan berkata dengan hormat, sekarang kita hanya tahu bahwa api alkimia telah muncul di King Hai, dan lokasi serta koordinatnya masih dalam proses mencari tahu. Berapa lama kamu perlu mencari tahu? Kin Fe yang mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Wu yang menggelengkan kepalanya. Kin Fe yang merenung dan berkata, setelah Anda mengetahui koordinatnya, segera beri tahu saya. Oke. Wu yang menganggup dan bertanya, apakah ada hal lain? Tidak ada apa-apa. Kin Fe yang menggelengkan kepalanya. Setelah mematikan kristal gambar, Kin Fe yang duduk di kursi, menundukkan kepalanya dan bergumam, matanya berkedip. Api alkimia kelas 7. Saya bertekad untuk mendapatkannya. Sesaat kemudian, dia mengepalkan tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, cahaya terang bersinar di matanya. Waktu berlalu. Dini hari berikutnya. Kin Fe yang keluar dari loteng. Segera. Wang Yuer dan Tuan Muda Hao juga keluar. Meskipun mereka tidak ingin pergi, Ketua Master Pagoda sudah mengambil keputusan dan hanya bisa menurut. Mereka bertiga berkumpul. Wang Yuer tidak berkata apa-apa dan langsung menyatakan kedaulatannya sambil berkata, sepanjang jalan, kamu harus mendengarkanku. Atas dasar apa? Kin Fe yang mengangkat alisnya. Wang Yuer berkata dengan dingin, karena aku lebih kuat darimu. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa datang dan bertarung. Oke, aku akan mendengarkanmu. Kin Fe yang tidak berdaya. Dia adalah seorang Battle Saint Bintang 1. Bukankah dia sedang mencari masalah jika dia bertarung dengan Battle Saint Bintang 9? Kalau begitu ayo pergi. Wang Yuer melambaikan tangannya dan membuka portal. Mereka bertiga berjalan masuk satu demi satu. Bunuh sukunya. Ketua, mata-mata kepala pagoda melaporkan bahwa leluhurmu akan pergi ke King Hai. Di aula, seorang lelaki tua berpakaian hitam berdiri di depan kepala suku Kilin dan berkata dengan hormat. Kepala suku Kilin tertegun dan mengerutkan kening. Mengapa dia pergi ke King Hai? Lelaki tua berbaju hitam itu berkata, dikatakan bahwa ketua master pagoda memintanya untuk mengembalikan api alkimia. Itu tidak benar. Biasanya, utusan ilahi kepala pagoda akan keluar dalam situasi seperti ini. Kepala suku Kilin curiga. Pria tua berbaju hitam itu berkata, sepertinya dia ingin melatihnya. Kepala pagoda master bahkan tidak memberi mereka koordinatnya dan meminta mereka untuk menemukannya sendiri. Mata kepala suku Kilin berbinar dan berkata, bukankah itu berarti ini adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya? Ya, tapi juga tidak. Karena Wang Yuer dan Tuan Mudahau akan pergi bersamanya. Kata lelaki tua berbaju hitam itu. Ada apa? Tidak bisakah kita menemukan kesempatan untuk menghindarinya? Singkatnya, kita tidak bisa membiarkan leluhurmu hidup kembali kali ini. Aku serahkan masalah ini padamu. Bawa kembali api alkimia juga. Kata kepala suku Kilin dengan senyum dingin di wajahnya. Oke. Pria tua berbaju hitam itu mengangguk, lalu membungkuk dan pergi. Suku misterius. Kepala suku Divine Piton setengah berbaring di kursi. Dia menyipitkan matanya seolah sedang memikirkan sesuatu. Hypriestes berdiri di belakangnya dan dengan lembut memijat bahunya. Sesaat kemudian, kepala suku Divine Piton tiba-tiba membuka matanya dan duduk tegak. Ia berkata, aku merasa kita tidak bisa membiarkan leluhurmu hidup. Tubuh halus Hypriestes menegang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jika pembunuhan itu gagal, itu sama saja dengan kita tidak berkelahi dan tidak mengaku. Selain itu, dilihat dari sikap leluhurmu hari itu, dia pasti tidak mengetahui penyebab kematian kakak. Saya mengerti. Tapi aku tidak bisa merasa nyaman jika leluhurmu tidak mati. Kepala suku Divine Piton berkata dengan sedih. Kamu adalah tipikal pencuri dengan hati nurani yang bersalah. Hypriestes memelototinya tanpa daya. Setelah merenung sejenak, dia berkata, bagaimana kalau ini? Bukankah dia akan pergi ke King Hai? Kami akan membiarkan Elder Kin mengikutinya terlebih dahulu. Jika ada peluang untuk membunuhnya dalam satu serangan, kami akan membunuhnya. Jika tidak ada peluang, kami akan menyerah begitu saja. Mata kepala suku Divine Piton berbinar. Dia berkata dengan gembira, itu ide yang bagus. Saya akan segera mencari Penatua Kin. Dengan itu, dia bangkit dan pergi dengan tergesa-gesa. Jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu melakukannya? 980. Kota King Hai. Kota ini terletak di perbatasan Barat Kerajaan Ilahi Pusat, yang sangat jauh dari Kota Ilahi. Luas Kota King Hai hanya sekitar 5 atau 6 mil. Dibandingkan dengan Kota Ilahi, kota ini seperti surga dan bumi. Terlebih lagi, Kota King Hai telah dibangun kurang dari seribu tahun. Namun, kota seperti itu cukup makmur. Karena Kota King Hai adalah satu-satunya jalan menuju King Hai, dan jaraknya hanya puluhan mil dari King Hai. Banyak orang yang pergi ke King Hai untuk menjelajah dan mencari harta karun akan datang ke sini untuk mengisi kembali perbekalan dan istirahat mereka. Desir. Saat ini, di langit di atas hutan di luar kota, tiga sosok muncul dari udara tipis. Itu adalah Qin Fei Yang dan dua lainnya. Qin Fei Yang menunduk, menatap kota tidak jauh dari sana, dan bertanya dengan curiga, di mana ini? Saya juga tidak tahu. Tuan Mudahau menggelengkan kepalanya. Meskipun dia lahir di Kerajaan Ilahi Pusat, dia selalu berada di Kota Ilahi, jadi dia bahkan lebih asing dengan dunia luar daripada Qin Fei Yang. Wang Yuer berkata, ini adalah kota King Hai, satu-satunya kota di dekat King Hai. Jika Anda ingin membeli sesuatu, cepatlah membelinya. Tuan Mudahau bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak, apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Tidak. Wang Yuer menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana kamu tahu? Tuan Mudahau curiga. Omong kosong. Tentu saja aku bertanya-tanya. Wang Yuer memelototinya dengan marah. Faktanya, tadi malam, dia sengaja menanyakan seseorang tentang detail kota King Hai. Oleh karena itu, meskipun dia belum pernah ke sini sebelumnya, dia tahu sedikit tentang kota King Hai. Tuan Mudahau tersenyum malu. Wanita ini cukup perhatian. Qin Fei Yang melirik Wang Yuer dan bertanya, kalau begitu, haruskah kita mengubah wajah kita dan menyembunyikan identitas kita? Tidak dibutuhkan. Kota King Hai berjarak jutaan mil dari kota ilahi. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun di sini yang pernah ke kota ilahi, jadi tidak ada yang akan mengenal kami. Kata Wang Yuer. Mustahil. Saya sangat terkenal, tetapi mereka tidak mengenal saya. Tuan Mudahau terkejut. Narsisis. Wang Yuer tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, meskipun orang lain tidak mengenal Anda, Master Pavilion dan penguasa kota-kota King Hai mengenal Anda. Siapa? Tuan Mudahau tertegun dan bertanya. Wang Yuer berkata, Fuxi Yong, Sen Fei Yun. Jadi itu mereka. Tuan Mudahau tercerahkan. Ayo pergi. Kendalikan oramu dan jangan terlalu menarik perhatian. Lagi pula, kita di sini untuk berlatih. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Wang Yuer berkata dengan acuh tak acuh dan terbang menuju kota King Hai tanpa menoleh ke belakang. Kin Feiyang dan Tuan Mudahau mengikuti di belakangnya. Kin Feiyang berbisik, siapa Fuxi Yong dan Sen Fei Yun. Tuan Mudahau terkekeh, omong-omong, Anda dan Fuxi Yong punya sejarah. Asal. Kin Feiyang tercengang. Tuan Mudahau bertanya, apakah Anda ingat Fu Anshan? Tentu saja aku ingat. Kata Kin Feiyang. Tuan Mudahau tersenyum, Fuxi Yong adalah putra Fu Anshan. Ah. Kin Feiyang terkejut. Lalu, dia tersenyum pahit. Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Adapun Sen Fei Yun. Orang ini pernah menjadi tokoh terkemuka di kota ilahi. Dia bahkan setenar Gong Sun Bei. Sayangnya, pada akhirnya, ketika dia berbicara di sini, Tuan Mudahau terdiam seolah dia menyembunyikan sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Sama terkenalnya dengan Gong Sun Bei. Kin Feiyang terkejut. Siapa yang tidak mengetahui bahwa Gong Sun Bei bukan hanya murid dari ketua Master Menara, tetapi juga Aju dan kepercayaannya. Bisa dikatakan demikian. Statusnya di benua terlupakan jelas tidak lebih rendah dari Master Menara Suci dan Master Sein Peak. Dan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Gong Sun Bei setidaknya harus menjadi seorang penguasa. Bagaimana dia bisa jatuh ke kondisi seperti itu? Tidak lama kemudian, mereka bertiga mendarat di depan gerbang kota. Ada empat penjaga yang menjaga gerbang kota. Kultivasi mereka berada di antara Master Perang Bintang 1 dan Master Perang Bintang 3. Wah, Lihat. Keindahan yang luar biasa telah datang. Ketika mereka melihat Wang Yuer, mata keempat penjaga langsung berbinar saat mereka berdiri di gerbang kota. Ketika Kin Feiyang dan dua lainnya mendekat, pemimpin penjaga berteriak, berhenti. Hmm. Mereka bertiga sedikit terkejut. Pemimpin penjaga berteriak, Siapa kamu? Apa tujuanmu datang ke kota Qinghai? Orang-orang yang datang dan pergi semuanya menghentikan langkah mereka dan memandang mereka bertiga dengan curiga. Wang Yuer mengangkat alisnya dan berkata dengan sabar, Kakak, kami adalah penjelajah yang pergi ke kota Qinghai. Benar-benar. Tapi bagaimanapun kami melihatnya, kamu tidak terlihat seperti orang baik. Penjaga itu melirik Kin Feiyang dan Tuan Mudahau, lalu menatap lurus ke arah Wang Yuer. Tiga penjaga lainnya juga sama. Melihat mata mereka berempat, Kin Feiyang segera mengerti bahwa ada motif tersembunyi. Tapi dia tidak bergerak. Karena dia ingin melihat bagaimana Wang Yuer akan menghadapinya. Wang Yuer telah melihat banyak orang dan menggoda banyak pria. Tentu saja, dia bisa melihat pikiran mereka berempat secara sekilas. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia berkata, kalau begitu bolehkah saya bertanya, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita bukan orang jahat. Ada sedikit nada dingin di nada suaranya. Mencari. Kami ingin melihat apakah Anda membawa senjata. Jangan mencoba melawan. Karena di kota King Hai, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi Anda atau seberapa kuat Anda, Anda harus mengikuti aturan di sini. Pemimpin penjaga berkata dengan sangat serius, tetapi matanya selalu menatap ke dada Wang Yuer. Kamu mendekati kematian. Tuan Mudahau mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana jika kita tidak mengikuti aturan. Jangan ikuti aturan. Keempat penjaga itu saling memandang dan tersenyum. Mata pemimpin itu berbinar, dan dia berkata, jika kamu tidak mengikuti aturan, kamu akan mati, bahkan jika kamu adalah Raja Surga. Arogan. Tuan Mudahau sangat marah. Qin Fei yang meraihnya dan berkata sambil tersenyum, jangan cemas, kami akan mengambil tindakan ketika Wang Yuer tidak bisa mengatasinya. Tuan Mudahau tercengang, dan matanya langsung menjadi aneh. Dia berkata melalui transmisi suara, Saudaraku, dia tunanganmu sekarang. Apakah kamu akan melihatnya digoda oleh pria lain di depan umum? Qin Fei yang mengerucutkan bibirnya. Tunangan, dia tidak seberuntung itu. Kalian berdua bajingan, apakah kalian masih laki-laki? Pada saat yang sama. Melihat Qin Fei yang dan Wang Yuer tetap acuh-ta'acuh, hati Wang Yuer pun melonjak karena amarah. Bukankah kamu menyuruh kami untuk mendengarkanmu? Tanpa izinmu, kami tidak akan berani bergerak. Saudara Hao, bukan begitu. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum tipis. Wajah Tuan Mudahau menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, Saudaraku, kamu tidak bermoral. Tidak apa-apa jika kamu ingin bertarung dengannya, tapi mengapa menyeretku ke dalamnya? Apakah kamu bodoh? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku memperjuangkan hak untuk berbicara mewakili kita? Kamu tidak bisa mengharapkan kami, dua pria, mendengarkan seorang wanita, bukan? Kata Qin Fei yang. Jadi begitu. Tuan Mudahau menyadari, lalu menatap Wang Yuer dan berkata dengan takut-takut melalui transmisi suara, Saudari, Saudaramu benar. Tanpa izin Anda, kami tidak akan berani bersikap sombong. Wajah Wang Yuer menjadi pucat. Dia bukan orang bodoh, dan dia secara alami dapat melihat bahwa keduanya melakukannya dengan sengaja. Pada saat yang sama, melihat Wang Yuer tidak mengatakan apa-apa, keempat penjaga mengira Wang Yuer menyetujui pencarian mereka, jadi mereka tersenyum satu sama lain dan maju untuk mengelilingi Wang Yuer. Pemimpin penjaga berkata sambil tersenyum, Gadis kecil, jangan gugup. Kami hanya mencarimu. Kami tidak akan mengambil keuntungan darimu. Ya ya ya. Ini hanya pencarian. Tiga penjaga lainnya mengangguk setuju, tapi mata mereka sangat sedih. Kemudian, mereka berempat mengangkat tangan satu demi satu dan meraih Wang Yuer. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Wang Yuer bergumam, matanya dingin dan tajam. Tapi tiba-tiba, ekspresi licik muncul di matanya, dan dia berkata kepada Kinfei Yang melalui transmisi suara, Apakah kamu ingin aku mengatakannya sebelum kamu bersedia pindah? Baiklah, sekarang aku perintahkan kamu untuk melumpuhkan mereka berempat. Melumpuhkan. Tuan Mudahau tertegun dan berkata pada dirinya sendiri, Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Anggaplah kamu tidak mendengarnya. Kinfei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Eh. Tuan Mudahau tertegun dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Keduanya memang sepasang musuh. Melihat mereka berdua masih acuh tak acuh, Amarah Wang Yuer tidak bisa menahan diri untuk tidak berkobar. Kamu menang. Dia berbalik dan menatap mereka berdua dengan tajam, lalu melirik keempat penjaga, niat membunuh keluar dari matanya. Keempat penjaga tidak bisa menahan gemetar. Apa yang sedang kamu lakukan? Namun, saat ini, teriakan tidak senang terdengar. Oh, tidak. Keempat penjaga itu gemetar lagi dan buru-buru berbalik untuk melihat ke jalan di dalam gerbang kota dengan ekspresi penuh hormat. Kerumunan penonton masih sama, seolah-olah ada peluang besar telah tiba. Qin Fei Yang dan Tuan Mudahau saling memandang dan juga melihat ke atas. Tatapan mereka melewati kerumunan dan akhirnya mendarat di suatu tempat di jalan dalam kota. Di tempat itu, seorang pemuda sedang berjalan dengan langkah besar, dikelilingi oleh sekelompok penjaga. Pemuda itu mengenakan jubah umu cantik dan tingginya sekitar 1,8 meter. Ada liontin batu giyok yang sangat indah di pinggangnya, dan dia tampak bermartabat dan sombong. Sekelompok penjaga di belakangnya berpakaian mirip dengan empat penjaga yang menjaga kota. Jelas sekali, mereka semua berasal dari istana Tuan Kota. Namun, aura mereka jauh lebih kuat dari empat orang yang menjaga kota. Pemuda berpakaian umu itu seperti bulan yang dikelilingi bintang, memandang rendah ke arah kerumunan. Salam, Tuan Muda Panjang. Begitu pemuda berpakaian umu itu keluar, orang-orang yang berkumpul di depan gerbang kota membungko padanya. Ya, Tuan Muda Long mengangguk, ekspresi arogannya sedikit dingin, tetapi ketika dia melihat Wang Yuer, matanya bersinar karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Dia melihat keempat penjaga kota dan mengerutkan kening. Pemimpin penjaga buru-buru berkata, Tuan Muda Panjang, seperti ini. Namun, sebelum dia dapat berbicara, mata Wang Yuer berkilat, dan dia berlari ke arah Tuan Muda Long dengan panik, berkata, Tuan Muda, Anda harus menegakkan keadilan untuk gadis kecil ini. Saat dia berbicara, dia menggunakan sedikit teknik pesonanya. Tuan Muda Long langsung terpesona, matanya dipenuhi kekaguman, lalu menepuk dadanya dengan bangga, jangan takut, denganku di sini, tidak ada yang berani mengganggumu. Terima kasih, Tuan Muda. Wang Yuer memandangnya dengan penuh rasa terima kasih, matanya yang menawan seperti sutra, merayu jiwa seseorang. Iblis kecil. Kin Fe yang mengutuk. Terbiasalah. Tuan Muda Hao menepuk pundaknya dan menghela nafas. Dia telah tinggal bersama Wang Yuer sejak dia masih muda, jadi dia memiliki kekebalan tertentu terhadap teknik pesona Wang Yuer. Tapi yang lain tidak bisa. Pada saat ini, semua pria yang hadir memandang Wang Yuer seolah-olah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Tuan Muda Long itu bahkan lebih terobsesi dengan teknik pesona, tidak mampu melepaskan diri. Pada saat yang sama, Wang Yuer melirik semua orang, dan akhirnya pandangannya tertuju pada Kin Fe yang dan Tuan Muda Hao, tatapannya agak menggugah pikiran. Melihat tatapan Wang Yuer, Tuan Muda Hao entah kenapa merasa bingung, dan mengirimkan suaranya, Saudaramu, saya punya firasat buruk. Saya juga. Gumam Kin Fe yang. Keduanya diam-diam menjadi waspada. Karena Wang Yuer ini bisa melakukan apa saja. Wang Yuer tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menatap Tuan Muda Long dengan senyuman menawan, Tuan Muda, tidakkah Anda ingin menegakkan keadilan untuk saya? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Ya ya ya. Tuan Muda Long tiba-tiba sadar kembali, dan kemudian menganggup berulang kali, melihat keempat penjaga, dia berkata dengan marah, kalian berempat benar-benar menindas seorang wanita di siang hari bolong, ini keterlaluan. Tuan Muda, ini salah paham. Mereka berempat gemetar secara fisik dan mental, dan buru-buru berlutut di tanah. Salah paham. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Rumah Tuan Kotaku mengirimu ke sini untuk menjaga gerbang kota dan menjaga ketertiban, bukan untuk menggunakan otoritasmu untuk menindas orang. Tuan Muda Long meraung. Kami salah. Tuan Muda, tolong selamatkan kami. Mereka berempat terus bersujud, sangat ketakutan. Saya juga ingin mengampuni Anda, tetapi dengan begitu banyak orang yang menonton, jika saya melakukannya, bukankah orang akan mengatakan bahwa saya melanggar hukum demi keuntungan pribadi? Jangan salahkan aku, ini yang kamu minta. Tuan Muda Long menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan berteriak teman-teman, eksekusi mereka di tempat. Ya. Salah satu penjaga di belakangnya menjawab dengan hormat. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan tanpa berkata apa-apa, dia membunuh keempat penjaga itu. Sangat kejam. Qin Fei yang tercengang. Tuan Muda Hao diam-diam berkata, bukan karena dia kejam, itu karena teknik saudarinya yang menawan. Apa maksudmu? Qin Fei yang terkejut. Kamu masih belum mengerti. Teknik menawan kakak, jika digunakan sampai batas tertentu, dapat mengendalikan pikiran seseorang, dan kamu harus melakukan apapun yang dia ingin kamu lakukan. Dan hari itu di pavilion Long Feng, kamu beruntung. Karena kamu akan menjadi murid ayahku, dia mempunyai beberapa kekhawatiran, jadi dia tidak berani melakukan itu. Tuan Muda Hao diam-diam berkata, ini. Ketika Qin Fei yang mendengar ini, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Teknik menawan Wang Yuer bahkan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Sepertinya di masa depan, dia harus menjauh dari wanita ini, jangan sampai dia tiba-tiba dikendalikan. Seseorang harus mengetahuinya. Dia adalah orang dengan rahasia di sekujur tubuhnya. Setelah dikendalikan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tuan Muda Long memandang Wang Yuer dan berkata sambil tersenyum tersanjung, Nona, apakah Anda puas sekarang? Terima kasih, Tuan Muda. Wang Yuer berkata dengan lemah, lalu tiba-tiba menunjuk ke arah Qin Fei yang dan Tuan Muda Hao, dan berkata, dan mereka, mereka mengikutiku sepanjang jalan, mereka pasti memiliki motif tersembunyi. Apa-apaan. Qin Fei yang dan Tuan Muda Hao hampir mengeluarkan setegup darah. Motif tersembunyi. Lelucon macam apa ini? Jika itu wanita lain, itu mungkin saja terjadi. Tapi untuk iblis kecil ini, mereka hanya ingin berada sejauh mungkin darinya. Bagaimana mungkin mereka memiliki motif tersembunyi terhadapnya? Namun, tidak ada orang lain yang mengetahui hal ini. Semua orang memandang mereka berdua bersamaan, mata mereka dipenuhi amarah. Adapun Tuan Muda Panjang itu, matanya menunjukkan sedikit kekejaman. Dia memaksa kita untuk bergerak. Tuan Muda Hao menghela nafas. Qin Fei yang juga memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Satu kalimat saja sudah cukup untuk membuat dia dan Tuan Muda Hao menjadi musuh publik. Wanita ini lebih dari menakutkan, dia tidak mungkin untuk dihadapi. Tiba-tiba, niat membunuh muncul di mata Tuan Muda Long, dan dia berkata tanpa menoleh, Nona, katakan padaku, bagaimana kita harus menghadapinya. Terserah kamu. Wang Yuer berkata dengan lemah. Tuan Muda Long tertawa dingin dan melambaikan tangannya, patahkan kaki mereka untuk Tuan Muda ini. Langsung, sekelompok penjaga di belakangnya menyerbu ke depan dengan senyuman kejam di wajah mereka. Ada lebih dari selusin dari mereka, dan budidaya mereka berkisar antara Master Perang Bintang 3 hingga 5. Kak, bukankah ini keterlaluan? Tuan Muda Hao mengirimkan transmisi suara, menyapukan pandangannya ke seluruh penjaga, alisnya berkerut erat. Huh, kamu yang meminta. Tuan Muda Hao